Jadi begitu, Su Fang menghela nafas panjang. Sepertinya iblis kera besar tahu dia akan mati, tapi dia tetap menginginkan kepala korban yang tidak membusuk untuk menemaninya. Bahkan jika dia mati, makamnya akan tetap ada selamanya. Kultivasi tidaklah mudah, menjadi seorang imortal juga akan menyebabkan kematian. Ada banyak sekali ahli di dunia ini, dan alam tidak terbatas. Sekalipun manusia menjadi seorang imortal, di mata alam, mereka tetaplah semut di bawah kekuatan abadi. Orang Awam Warisan dari zaman kuno memungkinkan Kaisar Vermilion, yang tampaknya tidak terlalu kuat, memiliki pengetahuan yang sama dengan seorang imortal. Dia melepaskan yang Naschen Sol miliknya, dan kekuatan sihir Divine Aperture World miliknya meletus. Dikombinasikan dengan sembilan yang truki miliknya, itu berubah menjadi tangan tak berbentuk yang meraih batu primal asal. Ayo, batu primal asal. Dengan teriakan, kekuatan suci dari tubuh fisiknya yang sempurna meletus. Meridiannya membengkak, dan otot-ototnya menonjol. Kekuatan sucinya meraih batu primal asal, dan batu itu mulai bergetar dari kedalaman genangan darah. Batu primal asal sepertinya tertanam di dalam altar, namun Su Fang masih berhasil meraihnya. Pagoda enam jalan Suan Huang segera mengirimkan energi yang kuat. Ledakan. Ledakan. Altar bergetar, dan bunga api beterbangan. Tiba-tiba, batu asal primordial berbentuk silinder, yang panjangnya sepuluh kaki dan tinggi sepuluh kaki, tiba-tiba muncul dari altar. Dalam sekejap, seluruh makam diterangi oleh cahaya kristal. Sungguh harta karun yang tak tertandingi. Jauh lebih kuat daripada batu primal asal bunga batu. Ketika dia akhirnya mengeluarkannya, dia tidak perlu merasakannya. Kulit dan matanya dapat dengan jelas merasakan aura batu primal asal. Kaisar Vermilion juga kagum. Jika kamu menggunakan ini dengan baik, kamu mungkin bisa menjadi realem master realem Suotian. Dengan item ini, tujuanku secara alami adalah menjadi master realem Suotian realem. Saat ini, hati Su Fang dipenuhi dengan ambisi. Dia tidak bisa tidak memikirkan pohon roh labu surgawi. Pangeran Sue, jika Anda ingin menyatu dengan pohon roh labu surgawi, saya khawatir saya harus menyatu dengan batu primal asal alam Suotian terlebih dahulu. Dengan batu primal asal ini, saya akan bersaing dengan Anda untuk mendapatkan posisi realem master. Origin primal stone langsung menyerap golden origin primal stone miliknya. Semacam beban akibat curah hujan memenuhi tubuhnya. Bersemangat, Su Fang bersiap untuk merebut harta karun lainnya. Namun, dia bertanya kepada Kaisar Vermilion, rasanya agak aneh. Iblis Kera Besar pernah menjadi penguasa alam Suotian. Dia seharusnya menyatu dengan batu sumber asal ini, tetapi mengapa saya bisa menyatu dengan batu sumber emas? Inti begitu mudah. Batu sumber asal menerimaku dengan begitu mudah. Mungkin ini terkait dengan fakta bahwa kamu sudah memiliki esensi di tubuhmu. Mungkin kamu adalah ahli puncak, atau mungkin kekuatan yang kamu miliki sangat istimewa. Kaisar Vermilion juga tidak bisa memberikan penjelasan. Tidak ada jalan lain. Dia menyuruh Gui-Gui terus menyerap sisa cairan berwarna merah darah saat dia berbalik untuk melihat mangkuk pengorbanan di sekitar altar. Ini. Tentu saja, Su Fang tertarik dengan harta ajaib yang mengandung aura asal yang kuat. Itu adalah roda bundar. Sayangnya, roda bundar itu tampaknya bukan harta magis biasa. Itu sedikit berbeda, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan kabur. Namun, energi asalnya telah melampaui bunga batu yang diperoleh Su Fang sebelumnya. Kaisar Vermilion mengukur roda bundar itu dan menyentuhnya dengan tangannya. Harta ajaib ini seharusnya milik Iblis Kera Besar. Harta karun itu dimurnikan menggunakan energi asalnya. Sayangnya, harta karun itu belum lama dimurnikan, dan kualitasnya masih berada pada titik terendah. Iblis Kera Besar mati, dan harta karun ajaib itu hilang. Ditempatkan di sini sebagai persembahan. Pada akhirnya, setelah erosi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, harta ajaib yang dulunya merupakan harta ajaib tingkat raja ini tidak dapat bertahan dalam perjalanan waktu yang tak ada habisnya dan telah mati. Namun, masih banyak keajaiban energi spiritual harta karun dan energi asal di dalamnya. Menguasai Di dalam bukaan ilahi, pagoda enam jalan Suan Huang melayang di samping yang Naschen Sol milik Sufang. Karena bawahan ini ingin terhubung dengan daging dan darah Tuan, dan tujuan Tuan adalah menjadi Tuan Realem Zuotian Realem, mengapa Anda tidak membiarkan Suan Huang menyerap semua energi dari harta sihir yang rusak ini? Jika Suan Huang dapat memperoleh sejumlah besar sejumlah esensi Realem Zuotian, dapat membantu Master menjadi Master Realem tertinggi di masa depan. Itu benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Jika aku selangkah lebih lambat, aku akan langsung menyerap semua energi dari harta ajaib ini. Ini terlalu tepat waktu. Pagoda enam jalan Suan Huang adalah eksistensi yang dekat dengan benda dao. Pengetahuannya juga luar biasa. Harta ajaib semacam ini memiliki pemikirannya sendiri dan dapat dikembangkan bersama dengan tuannya. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh Su Fang. Astaga! Gambar pagoda muncul di telapak tangan kanannya, dan dia dengan hati-hati menyedot roda abu-abu itu ke dalam pagoda. Saya tidak menyangka perjalanan ke benua angin salju ini menjadi peluang besar bagi saya. Saya memperoleh kunang-kunang roh kuno, dan sekarang saya bahkan memperoleh batu energi asal yang begitu besar. Ini memberi saya potensi untuk menjadi master realem. Setelah menyerap harta ajaib, Su Fang dan Kaisar Vermilion melihat ke arah lain. Oh! Perhatian Kaisar Vermilion tiba-tiba tertuju pada mangkuk pengorbanan. Ada lebih dari seribu pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan di dalamnya. Lebih dari separuh pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan memiliki tingkat kesadaran tertentu. Dengan kata lain, itu mirip dengan pil penciptaan kehidupan yang diperoleh Su Fang saat itu. Seolah-olah merasakan kegembiraan Kaisar Vermilion, sebagian dari pil perampas kehidupan terbang menjauh dari mangkuk pengorbanan karena ketakutan. Mari kita bagi menjadi dua. Dengan lambayan tangannya, Kaisar Vermilion dengan dominan mengambil semua pil berharga dengan kesadaran spiritual dan mulai membaginya secara merata dengan Su Fang. Terlalu berharga. Su Fang telah memperoleh begitu banyak pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Sebelumnya, dia telah mendapatkan pil yang lebih berharga dari Seven Star Child. Meski mereka belum melahirkan kesadaran spiritual, mereka tetaplah pil penciptaan perampas kehidupan. Seharusnya ada banyak pil obat di sini. Sayangnya, semuanya sudah membusuk selama bertahun-tahun. Yang tertinggal semuanya adalah pil yang tiada taranya. Beberapa mangkuk kurban berikutnya semuanya kosong. Di mangkuk kurban berikutnya, ada puluhan pil asal murni yang telah mencapai puncaknya. Mereka semua telah melewati alam kesengsaraan dan membentuk roh pil. Pil asal murni bahkan bisa membentuk roh. Tidak sederhana, tidak sederhana. Dia sekali lagi membaginya menjadi dua dengan Su Fang. Kaisar Vermilion memasang ekspresi serakah. Dia kemudian melihat sebuah tas kosong mengambang di mangkuk kurban yang baru. Dia merasakan tas itu berisi harta sihir dalam jumlah besar. Ada lebih dari 10 ribu orang, dari kelas menengah hingga kelas raja. Meskipun jumlahnya tidak banyak, masing-masing dari mereka adalah harta sihir kelas atas. Ada lusinan harta sihir tingkat raja. Ini adalah buku Setan Surgawi. Su Fang melihat secarik batu giok mengambang di mangkuk pengorbanan. Itu adalah slip giok dengan Devil Ki dan Devil Rune yang berkedip-kedip. Aura dan Rune iblisnya membuat Su Fang sangat familiar. Itu adalah teknik budidaya tertinggi Jalan Iblis, buku Iblis Surgawi. Gui-gui, ini untukmu. Su Fang dah sangat senang. Dia membelai buku Iblis Surgawi beberapa saat sebelum melemparkannya ke Gui-gui. Gui-gui tidak peduli apa itu. Selama dia melepaskan Devil Ki, dia akan menelannya. Segera, Iblis Rune pada slip giok berkedip-kedip di tubuhnya. Teman baik, dia berani langsung melelekan slip giok setelah menelannya. Apakah dia mengira slip giok itu adalah makanan? Kaisar Vermilion juga mengeluarkan slip giok. Satu lagi slip giok, tapi ini adalah teknik budidaya ras iblisku. Seharusnya itu adalah teknik budidaya Iblis Kera Besar. Jangan memakan semuanya sendirian. Saat kamu kembali ke ruang kuning yang mendalam, kamu harus menyerahkannya kepada Bai Ling untuk diolah. Selain itu, kamu harus membantu saudariku Bai menjadi lebih kuat. Bai Ling hanyalah seekor bangau kecil. Dia memiliki susuro embryo asal. Meskipun tubuhnya kecil, kekuatannya meningkat dari hari ke hari. Dia sudah berada di lapisan pertama alam bencana. Selain itu, kamu telah memberi makan dia mendapatkan semua jenis sumber daya langka. Kamu bahkan memerlukan bantuan raja ini. Apakah kamu masih menginginkan esensi darah abadi? He he, mudah, mudah. Saudara Zubisa menegosiasikan apa saja. Bukankah itu hanya seperangkat teknik budidaya ras iblis? Ketika Kaisar Vermilion mendengar tentang esensi darah yang abadi, dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan terhadap Sufang. Teknik budidaya ras iblis. Harta adalah harta mutlak dalam ras iblis. Berbeda dengan manusia, ras iblis memiliki peradaban yang berkembang pesat. Hanya ras iblis yang berkuasa yang dapat menciptakan teknik budidaya. Goblin besar biasa, atau bahkan goblin besar di alam bencana, akan kesulitan menciptakan serangkaian teknik budidaya ras iblis yang sempurna. Kaisar Vermilion tidak bisa berkata-kata, tapi dia sibuk mengumpulkan harta karun. Ada juga beberapa ramuan dan benda spiritual yang merupakan harta karun yang tak tertandingi. Setelah melewati gerbang Sianza dan pulau iblis bintang tujuh, Sufang telah menemukan segala jenis harta karun dan memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak tertarik dengan harta karun tersebut. Artefak macam apa ini? Tiba-tiba, hanya ada satu benda kurban yang diletakkan di atas altar. Itu adalah barang kurban. Itu adalah cincin jempol dan bukan cincin biasa. Meski hanya cincin jempol, auranya masih setingkat artefak kelas raja. Meskipun tidak setinggi pedang tanpa tepi atau vas biok raksasa, itu tetap merupakan artefak tingkat raja. Kuncinya adalah mengapa artefak kelas raja yang belum mencapai puncak ditempatkan di mangkuk pengorbanan. Dia dengan hati-hati memegangnya di telapak tangannya. Itu cukup berat, udara dingin menembus telapak tangannya, diikuti energi asal yang mengejutkan. Dia tidak menyangka cincin jempol memiliki energi asal yang begitu mengejutkan. Sepertinya itu memang sebuah harta karun. Biarkan Kaisar Vermilion melihatnya. Kaisar Vermilion mengetahuinya, ini seharusnya menjadi cincin teleportasi dengan kemampuan jimat teleportasi. Oh, itu luar biasa. Jantungnya berdetak sepuluh kali lebih cepat saat mendengar itu. Aura cincin ibu jari memiliki energi asal yang kuat. Ia memiliki aura yang sama dengan jimat teleportasi. Rasanya seperti memiliki kekuatan untuk melewati langit berbintang di alam Zuotian. Ini adalah artefak teleportasi. Terlebih lagi, Yang Agung Iblis Kera menghabiskan banyak usaha dan menggunakan kekuatan sihir tertinggi untuk memurnikannya dengan energi asal alam Zuotian. Dengan itu, Anda akan memiliki persediaan jimat teleportasi yang tidak ada habisnya. He he, saya khawatir Anda akan dapat mencapainya puncak alam bencana saat menggunakannya. Semakin kuat Anda, semakin mengejutkan kecepatan teleportasi Anda. Gaib. Iblis Kera besar adalah penguasa alam. Artefak yang dia gunakan semuanya adalah artefak asal yang telah menyatu dengan sejumlah besar energi asal. Apa itu energi asal? Itu adalah artefak yang dapat dengan bebas mengendalikan energi dunia alam Zuotian. Menggunakan cincin ibu jari ini sama dengan menggunakan energi dunia alam Zuotian secara langsung. Anda tidak akan dibatasi. Namun, ini juga menghabiskan energi yang sangat besar. Pengguna harus memiliki energi asal dalam jumlah besar di tubuhnya. Saya mengerti. Ini benar-benar harta karun yang bagus. Saya akan mempelajarinya dengan baik ketika saya punya waktu. Sufang dengan bersemangat melepaskan cincin ibu jarinya. Harta karun di sekitar selusin mangkuk kurban disapu bersih oleh mereka berdua begitu saja. Mereka kemudian berpencar dan pergi ke kedua sisi makam. Sufang menemukan banyak harta karun. Meski tidak bisa dibandingkan dengan harta karun di altar, jumlahnya masih cukup banyak. Ada juga tiga pembuluh darah roh dan batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Pembuluh darah roh sangat berguna. Jika ditempatkan di Flaming Cloud Spirit God atau Pagoda 6 Jalan Suanhuang, mereka dapat membantu meningkatkan kualitas artefak. Mereka juga bisa digunakan oleh komandan junior untuk berkultivasi. Ada juga beberapa teks kuno yang mungkin mencatat beberapa rahasia setan kera besar. Orang itu adalah Realem Lord. Saya perlu memahami jalur kultivasinya. Itu juga akan membantu kultivasi saya. Dia tidak melepaskan satu pun teks kuno dan menyimpannya. Dia praktis telah memosongkan makam telinga. Ketika dia keluar, Sufang pertama kali melihat Vena Es Yin Extreme yang mengjulang tinggi. Sayangnya, dia tidak dapat mengambil harta karun yang tiada taranya. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ambil hanya karena dia menginginkannya. Tapi jika dia mundur selangkah, meskipun dia bisa melakukannya, dia akan menyerah. Dia pergi ke tempat lain dan menemukan beberapa batu menakjubkan yang juga dia serap ke dalam artefaknya. Ketika dia pergi ke makam telinga tempat Kaisar Vermilion berada, dia tidak tahu berapa banyak harta yang telah dia peroleh. Gui-gui, kita harus pergi. Dia mengambil sebagian besar harta karun itu. Pada akhirnya, dia tidak menyentuh makam utama sama sekali. Gui-gui muncul di atas Sufang dan memuntahkan ki jahat. Saat Sufang menyerap energi kuning mendalam, dia melepaskan domain gambar dewanya dan mulai terbang. Lempeng darah iblis sejati masih berada di atas, menyerap yinki dunia bawah. Jika bukan karena lempeng darah iblis sejati, Sufang dan Kaisar Vermilion tidak akan bisa memasuki kedalaman makam bahkan jika mereka memiliki kemampuan ilahi yang hebat. Satu-satunya cara adalah menyembunyikan artefak mereka dan menyuruh mereka membawanya masuk. 502 Setelah sekitar dua jam, mereka akhirnya terbang keluar dari celah tersebut. Suara mendesing. Lempeng darah iblis sejati tiba-tiba terbang keluar dari kegelapan dan tiba di celah tersebut. Setelah diaktifkan, cahaya hitam keluar seperti air terjun. Itu adalah yinki dunia bawah. Lempeng darah iblis sejati itu seperti Tauti yang telah memakan isinya. Setelah makan terlalu banyak, ia mengeluarkan yinki dunia bawah dalam jumlah besar. Pada saat ini, semua komandan junior terbang turun dan memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang. Setelah tiga hari, lempeng darah iblis sejati memuntahkan sebagian besar yinki dunia bawah. Sisanya cukup untuk diolah oleh gui-gui. Dengan bantuan Suhuang, keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka lagi. Yinki dunia bawah menyatu dengan sembilan yinki dan berubah menjadi es tertinggi. Mereka mulai membeku dan menyatu dengan bagian retakan yang rusak. Kelihatannya mudah, tetapi jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa memperbaiki formasinya. Suhuang tidak bisa melakukannya sendiri. Dia membutuhkan bantuan Suhuang. Kekuatan gabungan mereka telah mencapai puncak alam bencana. Bersama dengan kemampuan mereka yang lain, mereka hampir tidak mampu memperbaiki formasi. Yang paling penting, yinki dunia bawah ditekan oleh vena es yin ekstrim. Ia tidak akan kehilangan keseimbangan dan mengamuk. Jika mengamuk, keduanya tidak akan bisa memperbaikinya. Beberapa hari lagi berlalu. Keduanya sangat lelah hingga terengah-engah. Akhirnya, suara terakhir dari penyegelan es menghilang. Keduanya menghela nafas lega. Suhuang menyeka keringatnya. Rahasia benua angin salju ada di sini. Saya tidak tahu apakah ada orang yang bisa datang ke sini di masa depan. Bahkan jika seseorang datang ke sini sebelumnya, mereka tidak bisa masuk. Setelah kita naik, kita akan meninggalkan formasi. Setelah kita pergi sebentar, kita akan mengaktifkan formasi dan mengubur vena es yin ekstrim sepenuhnya. Setelah berdiskusi sebentar, Suhuang kembali ke ruang kuning yang mendalam. Hanya Suhuang yang tersisa. Dia pertama-tama mengeluarkan pil dalam jumlah besar dan memberikannya kepada Komandan Junior, terutama rakun terbang salju langit dan singa salju domain surga. Lima vena yang. Hanya satu vena yang dan sedikit ki sejati yang tersisa. Suhuang tidak terburu-buru untuk pergi. Dia duduk bersila di atas vena es yin ekstrim. Dia ingin pulih sedikit sebelum pergi. Dia memotong sejumlah besar luka di tubuhnya dan menanam dua potong buah abadi ke dalam lukanya. Dia kemudian menelan pil pembersih sum-sum, pil yuan murni, dan beberapa tetes darah raja yang terikat es. Akhirnya, dia mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Dikombinasikan dengan seni jari seratus titik akupuntur, sejumlah besar energi mulai mengalir ke tubuhnya. Semburan energi meledak, dan energi itu seperti monster yang mengaum di tubuhnya. Setelah beberapa waktu, energi akhirnya menetap di tubuhnya. Dia juga telah menyerap energi yin yang ekstrim dari alam suci kekacauan primordial, mencapai titik perpaduan yin dan yang. Saya merasa seperti akan menerobos yang bayi tahap dua dan melangkah ke yang bayi tahap tiga. Itu belum lama, tapi Suhuang sudah merasakan kemajuan. Hanya masalah waktu sebelum Suhuang memulihkan energinya setelah mengonsumsi pil dan benda spiritual. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang sempurna, kayu penjinak naga, dan tubuh sejati terate hitam. Apalagi sekarang dia telah memanfaatkan kesempatan untuk menyerap kekuatan vena es yin ekstrim. Setelah menyerapnya, bukaan dewa terasa stabil seperti Gunung Tai. Yang Sol duduk bersilah di puncak Gunung Tai. Di bawah penanaman segel disintegrasi iblis surgawi, jiwa yang kadang-kadang berubah menjadi bayangan jiwa yang yang tak terhitung jumlahnya. Tuan, kuning misterius telah menyerap seluruh energi Roda Bundar. Sekarang, kuning misterius sudah memiliki sejumlah energi asal alam Zuotian. Sekitar setengah bulan kemudian, pagoda enam jalan Suhuang berkata dengan penuh semangat. Ternyata itu telah menyatu dengan sisa harta karun iblis kera besar. Saat menyebutkan energi asal, Suhuang juga mulai bernapas lega. Dia tidak lagi memperhatikan untuk memulihkan kis sejatinya. Sebaliknya, dia mulai mempelajari beberapa harta yang telah diperolehnya. Yang pertama adalah cincin ibu jari. Dia mengeluarkannya dan menggosoknya sebentar. Seluruh cincin ibu jari berwarna kuning giyok. Ada banyak tanda setan dan totem di sana. Samar-samar seseorang bisa melihat penampakan setan kera. Itu memang harta karun yang dimurnikan oleh iblis kera besar. Harta karun ini terlalu berguna bagi Suhuang, terutama di alam Zuotian. Harta karun energi asal lebih berguna daripada harta ajaib lainnya. Setelah mempelajarinya sebentar, dia tahu bahwa itu adalah barang tanpa pemilik. Dia meneteskan setetes darah ke dalamnya dan mendesak sembilan yang teruki miliknya untuk memadukannya. Mungkin Suhuang sudah memiliki energi asal alam Zuotian di tubuhnya. Cincin ibu jari dengan mudah menerima kekuatan dan mengeluarkan suara mendengung. Beberapa rune iblis berkedip-kedip dan ki iblis meletus. Untungnya, Suhuang juga telah mengembangkan kitab suci iblis surgawi dan dapat menggunakan seni iblis untuk memadukan dan menekan ki iblis. Kalau tidak, seorang penggarap jalan benar tidak akan bisa menggunakan cincin ini. Butuh beberapa jam untuk menyatu dengannya. Ketika yang Naschen Sol masuk, rasanya seperti berada di lautan energi asal. Itu jauh lebih kuat dari bunga batu. Ini adalah ruang asal energi. Cincin jempol ini sebenarnya tidak memiliki nama. Setelah mencari beberapa saat, dia masih tidak dapat menemukan nama cincin ibu jarinya. Cincin jempolnya juga tidak memiliki item spirit. Kemungkinan besar itu bukan harta sihir biasa, tapi harta sihir tipe pesawat ulang-alik. Harta ajaib semacam itu relatif sederhana dan sulit untuk dibentuk sebagai item spirit. Cincin luar angkasa instan. Karena kemampuannya mirip dengan jimat teleportasi, saya akan menyebutnya cincin luar angkasa instan. Su Fang memberi nama pada cincin jempol itu dan meninggalkan tulisan cincin luar angkasa instan pada formasi. Ruang di dalamnya tidak terlalu besar, hampir sama dengan harta sihir tingkat tinggi. Formasinya juga tidak terlalu rumit. Secara keseluruhan, cincin luar angkasa instan adalah harta sihir tingkat raja yang sederhana. Kualitasnya juga hanya berada pada tingkat tinggi harta sihir tingkat raja biasa. Kemampuannya hanya untuk terbang melintasi ruang angkasa. Selain itu, ia hanya memiliki kekuatan seperti ini di alam Zuotian. Jika ia pergi ke alam kecil lainnya, ia akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Setelah melahap energi dalam jumlah besar, ia membuka luka berdarah di tubuhnya dan menyatu dengan buah abadi. Dia memasang cincin luar angkasa instan di ibu jari kirinya. Awalnya agak besar, tapi setelah mengaktifkan formasi, ukuran instan space ring sudah pas. Roh kuno kunang-kunang Sufang berpikir sejenak dan mengeluarkan tiga kunang-kunang roh kuno. Kunang-kunang roh kuno tidak bergerak di telapak tangannya. Sufang dapat merasakan bahwa mereka perlahan-lahan menyerap energi yang dalam hidupnya. Setelah menyerap beberapa saat, aura kehidupan yang terpancar dari tubuh mereka jelas berubah. Setelah memikirkannya sebentar, dia agak bingung. Dia melepaskan yang Naschen Sol miliknya dan berkomunikasi dengan Kaisar Vermilion. Kunang-kunang roh kuno adalah serangga roh dan juga dapat dianggap sebagai makhluk roh. Mereka tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan. Satu-satunya keunggulan mereka adalah kecepatan dan indera penciumannya. Mereka tidak lebih lambat dari goblin besar, dan indera penciuman mereka sangat menakutkan. Selama masih ada kehidupan, mereka dapat mendeteksinya untuk jangka waktu tertentu. Tidak sulit untuk menyatu dengan kunang-kunang roh kuno. Pertama, beri mereka makan dengan darahmu sebentar. Sama seperti serangga gu, setelah kunang-kunang roh kuno menyatu denganmu, perlahan-lahan mereka akan mengambil aura kehidupanmu sebagai inang dan tuan utama mereka. Titik, di masa depan, Anda bisa langsung menggunakan aura kehidupan Anda agar mereka menyerapnya. Ada beberapa cara menggunakannya untuk melacak aura kehidupan. Pertama adalah pencarian biasa tanpa tujuan. Ia dapat merasakan dan membedakan aura kehidupan yang sangat kuat dan berbeda dari yang lain. Misalnya, jika ada hutan dengan binatang yang tak terhitung jumlahnya dan iblis besar bersembunyi di dalamnya, pertama-tama ia akan merasakan aura kuat iblis besar itu. Metode lainnya adalah membiarkan kunang-kunang roh kuno merasakan aura kehidupan atau kisejati musuh. Biarkan mereka mengingat aura tersebut dan melepaskannya ke alam. Akan dapat melacak lokasi pemilik kisejati. Sungguh ajaib. Setelah Kaisar Vermilion selesai berbicara, Sufang akhirnya mengerti mengapa harta karun seperti itu adalah harta karun yang ingin dimiliki semua orang di hutan salju terlarang. Dengan itu, melacak seseorang semudah mengangkat tangan. Kemudian dia selesai berbicara. Dia memadatkan segumpal ki darah dan menyatukannya dengan formasi. Kemudian, dia menyerap ketiga kunang-kunang roh kuno. Kunang-kunang roh kuno segera menjadi bersemangat. Mereka mengepakkan sayapnya dan menyerap ki darah. Darah Sufang mengandung aura kehidupan Big Goblin. Kunang-kunang roh kuno secara alami berjuang untuk menyerapnya. Akhirnya, dia menyerap formasi tersebut ke dalam inti emas asalnya dan membiarkan ketiga orang itu perlahan menyerapnya. Dia tidak membutuhkan kemampuan mereka untuk saat ini. Batu esensi asal. Akhirnya, Sufang mengeluarkan harta terpentingnya. Untuk berhati-hati, dia menggunakan formasi untuk menyegelnya. Itu adalah benda berbentuk silinder tidak beraturan setinggi 30 meter. Sungguh sulit dipercaya bahwa batu esensi asal seperti itu ada. Dulu, ia merasa bunga batu itu tidak sederhana. Aku akan menggabungkannya secara perlahan di masa depan. Kemudian, dia bertanya kepada Kaisar Vermilion tentang metode yang paling cocok untuk menggabungkannya. Kamu harus menggunakan darah untuk memurnikannya, serta energi yang khususmu. Energi yang adalah sumber kehidupan. Sekalipun batu esensi asal adalah sebuah batu, ia tetap akan meleleh. Kaisar Vermilion tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Iblis kera besar itu sungguh disayangkan. Mengapa? Iblis kera besar adalah penguasa dunia. Sayang sekali. Kaisar Vermilion berkata, sebenarnya, dia tidak benar-benar memurnikan batu esensi asal. Jika dia melakukannya, batu itu tidak akan berbentuk batu. Sebaliknya, batu itu akan menyatu dengan garis keturunannya. Dia terlalu cemas untuk pergi ke dunia besar. Jika dia menghabiskan beberapa ratus ribu tahun menyatu dengan alam Zuotian dan menyatu sempurna dengan dunia kecil, dia akan mencapai apa yang disebut keadaan abadi. Dia hanya bisa dianggap sebagai kultifator penguasa dunia yang hampir tidak berhasil menyatu dengan sebagian dari asal alam Zuotian. Anda harus menggunakan darah untuk memurnikannya, serta energi yang khusus Anda. He he, batu pun akan melunak. Tampaknya perkataan Kaisar Vermilion masuk akal. Iblis Kera Besar terlalu ingin pergi ke dunia besar. Setelah menyerap batu esensi asal ke dalam inti emas asal, dia menggunakan kidarahnya untuk melepaskan energi yang untuk perlahan-lahan menyatu dengannya. Bahkan Iblis Kera Besar belum sepenuhnya menyatu dengannya. Bagaimana Sufang, seorang kultifator yang sol, bisa dengan mudah menyatu dengannya? Dia mulai fokus berkultifasi lagi. Dia mengukur lima meridian yang dan menyerap banyak sumber daya. Dengan tambahan meridian es yin ekstrimnya, dia telah memulihkan lebih dari separuh energinya. Benar-benar mengejutkan, ini baru setengah tahun. Berdengung. Tiba-tiba, suara mendengung datang dari dalam dantiannya. Sufang buru-buru mencari suaranya dan melihat bahwa itu adalah pecahan roda cerah Kaisar Manusia yang tersegel di dalam dantiannya. Di dalam segel yang dibentuk oleh kekuatan sihir Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan Energi Sufang, Pagoda 6 Jalan Suanhuang saat ini tenggelam dalam lautan Energi Sufang. Sufang berencana untuk menyatu dengan pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Meskipun harta karun itu bereaksi, harta itu tidak menyerap banyak energi Sufang setelah sekian lama. Namun, pada saat ini, pecahan roda cerah Kaisar Manusia sedang menyerap energi Sufang. Itu juga menyerap energi asal alam Zhuotian yang kuat. Fragmen roda cerah Kaisar Manusia bisa menyerap batu esensi asal. Ini aneh. Sufang tidak mengerti. Aku menyatu dengan energi batu esensi asal, menyebabkan darah dan kisejatiku mengandung sejumlah energi asal. Mungkinkah energi ku menyatu dengan batu esensi asal sehingga pecahan roda cerah Kaisar Manusia dapat menyerapnya? Memikirkan hal ini, Sufang menemukan jawabannya. Dia segera mempercepat penyerapan energi batu esensi asal dan menyatukan sebagian besar energi asal dengan energi yang, mengubahnya menjadi energi khusus yang menyelimuti pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Benar saja, kecepatan penyerapan fragment roda cerah Kaisar Manusia meningkat. Dia kemudian bertanya pada Kaisar Vermilion. Kaisar Vermilion terkejut. Fragmen roda cerah Kaisar Manusia, kamu sebenarnya memiliki harta karun sebesar itu. Itu adalah harta karun asal Kaisar Manusia dan juga perwakilan dari alam Kaisar Manusia. Selalu ada legenda bahwa jika kamu mengumpulkan semua pecahan roda cerah Kaisar Manusia Fragmen Roda, Anda dapat membuka perbendaharaan yang ditinggalkan oleh penguasa alam Kaisar Manusia dan menyatu dengan seluruh alam Kaisar Manusia untuk menjadi penguasa alam yang baru. Meskipun Anda hanya memiliki pecahan kecil, Anda sebenarnya dapat menyatu dengannya. Manfaatkan kesempatan langkah ini. Setelah kamu menyatu dengan pecahan kecil tersebut, kamu akan dapat merasakan lokasi dari pecahan lainnya. Kemudian, kamu dapat mengumpulkan semua pecahan tersebut dan mendapatkan warisan alam Kaisar Manusia. Ia melanjutkan, meskipun aku tidak bisa menjelaskan kenapa kamu bisa mulai menyatu dengannya, ini adalah takdirmu dan milikmu. Itu juga berarti kamu ditakdirkan dengan alam Kaisar Manusia. He he, maka jangan sopan. Ketika kamu menjadi penguasa alam Kaisar Manusia di masa depan, kamu akan mampu mencapai sesuatu di dunia luar. Dengan sedikit rasa iri, dia terus menatap pecahan roda cerah Kaisar Manusia yang perlahan menyatu dengan Sufang. Sufang juga mengambil kesempatan untuk mengembunkan kabut darah yang menyelimuti pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Dia ingin menyatu sepenuhnya dengannya. 503. Itu mungkin adalah bagian dari roda cerah Kaisar Manusia yang membutuhkan kekuatan dunia. Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa menjelaskan pecahan Sufang? Kaisar Vermillion melanjutkan, cepat dan gabungkan dengannya. Fragmen itu telah rusak terlalu lama dan telah kehilangan banyak kekuatan dunia. Ia perlu menyerap kekuatan dunia untuk mengisinya kembali. Batu esensi sumber asal memang seperti itu. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menuangkan kekuatanmu sendiri ke dalamnya dan perlahan-lahan menyatu dengannya. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya aku menjadi real alert dunia Kaisar Manusia karena hal ini. Aku masih tidak tahu di mana pecahan-pecahan itu berada. Namun, Jiangyi tidak begitu optimis. Apa yang kamu takutkan? Kamu tidak perlu berpikir untuk mengetahuinya. Pasti ada beberapa vaksi besar di delapan dunia kecil yang sibuk mengumpulkan pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Mereka diam-diam bersiap untuk merebut Kaisar Manusia asal-usul dunia. Cepat atau lambat kamu akan bertemu dengan vaksi sebesar itu. Pada saat itu, jangan pernah memikirkannya. Petik 2 Petik 2 Jiangyi tidak tahu apakah Kaisar Vermilion benar-benar tidak takut atau tidak punya otak. Mengapa dia merasa mirip dengan Dao Wuliang dan Su Suai? Mereka semua berpikiran satu arah. Hanya Raja Bulu Hijau yang berpikiran berbeda. Memikirkan tentang Raja Bulu Hijau saja sudah membuat hatinya sakit. Berdesir, berdesir. Pecahan roda cerah Kaisar Manusia menyerap energi semakin cepat. Fragmen itu terus-menerus berdengung. Lambat laun, Su Fang merasa samar-samar dia bisa merasakan ruang di dalam roda. Dia tiba-tiba membayangkan dunia manusia Kaisar yang jauh. Jika ini terus berlanjut, bukankah tidak lama lagi aku bisa menyatu dengan pecahan ini? Kaisar Vermilion merasa iri. Aku tidak tahu kenapa, tapi setelah bertemu denganmu, tidak akan lama lagi kamu bisa menyatu dengannya. Apa yang kupikirkan adalah cara lain. Jika itu masalahnya, maka aku bisa fokus untuk menyatu dengan dunia Kaisar Manusia. Aku bisa mulai mencari pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Adalah hal yang baik untuk mempersiapkannya terlebih dahulu, tetapi kekuatanmu masih. Katakan saja sejujurnya, kamu gagap, bukankah karena kamu masih lemah? Raja ini takut kamu akan menggunakan cermin pengungkap iblis itu, jadi dia menyinariku dari waktu ke waktu. Aku bukan orang yang sadis. Ceritakan secara spesifik, apa peluangku untuk bergabung dengan dunia Kaisar Fana. Ketika Kaisar Vermilion mendengar ini, dia menjawab tanpa berpikir, kultifasimu setidaknya harus mencapai alam bencana tingkat kelima. Berdasarkan potensimu saat ini, setelah kamu mencapai alam bencana tingkat kelima, kamu tidak akan terkalahkan di alam bencana. Anda bahkan mungkin bisa mengguncang para ahli yang maha kuasa itu. Pada saat itu, hanya ada sedikit orang yang bisa melakukan apapun terhadap Anda. Akan lebih baik jika Anda memiliki beberapa orang penting untuk membantu Anda. Itu tentu saja, peluang Anda akan jauh lebih tinggi. 5. Tingkat Bencana Seberapa sulit? Alam bencana berbeda dari alam jiwa yang baru lahir. Alam jiwa yang baru lahir hanya membutuhkan satu kesengsaraan surgawi. Namun, alam bencana mengharuskan seseorang menjalani sembilan kesengsaraan surgawi. Berapa banyak petani yang harus dibakar setiap kali? Bencana revolusi pertama membutuhkan waktu ratusan bahkan ratusan tahun untuk berlalu. Setiap kultifator di alam bencana telah berkultifasi selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Sulit. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Apa yang perlu ditakutkan? Sampai sekarang, saya baru berkultifasi selama seratus tahun dan telah mencapai alam yang baik. Saya berencana menghabiskan seratus tahun untuk menerobos bencana revolusi ke sembilan. Dunia ini luas, tapi aku, Su Fang, bahkan lebih ambisius. Haha, dengan semangat dan keberuntunganmu, itu bukan tidak mungkin. Aku bisa merasakan sebagian ruang di dalam pecahan roda cerah kaisar manusia. Sungguh menakjubkan. Ada juga kekuatan dunia di dalamnya. Meski tidak kuat, itu memang layak menjadi harta karun asal dunia. Dia harus memfokuskan kembali budidayanya. Hatinya perlahan tenang. Dia tidak akan lagi terganggu dengan penggabungannya dengan pecahan roda cerah kaisar manusia. Budidayanya juga akan ditangani oleh yang bayi. Banyak orang dan pemandangan muncul di benaknya. Penguasa lima racun, Li Zhe Ching, Dunia Wutan. Pangeran Sue, Huang Lingyao, Seng Changsheng, Sekte Penyegel Abadi. Apalagi jika ia berlama-lama berada di benua bersalju, karena ada sosok cantik yang membuatnya santai dan bahagia menunggunya di kedalaman. Xiao Mei Er. Akhirnya, dia kembali ke pecahan roda cerah kaisar manusia. Setelah beberapa saat menetap, untungnya, dia memiliki vena es yin ekstrim, yang memungkinkan tubuh dan pikirannya memasuki keadaan kehampaan. Rasanya seperti bola pasta yang dilarutkan. Mata Sufang perlahan berbinar, mendapatkan roh Dharma Awan Ungu adalah satu-satunya tujuanku sebelumnya. Sekte Penyegel Abadi, Pangeran Sue, Huang Lingyao, dan Seng Changsheng berada di urutan kedua. Setelah mendapatkan roh Dharma Awan Ungu, lalu bagaimana jika aku menyinggung perasaannya? Sekte Penyegel Abadi, dapatkah mereka melakukan apapun terhadap saya? Jika saya memperoleh dunia kaisar manusia dan menjadi penguasa alam, saya akan memiliki modal untuk memperoleh roh Dharma Awan Ungu dari Seng Changsheng. Bahkan jika saya melawan Sekte Penyegel Abadi, saya akan memiliki modal untuk melakukannya. Untuk saat ini, aku akan menyerah pada roh Dharma Awan Ungu. Aku tidak boleh membuang-buang waktu. Aku akan langsung menuju dunia kaisar manusia. Selama aku menjadi penguasa alam, roh Dharma Awan Ungu akan menjadi milikku. Milikku cepat atau lambat? Jika tidak, jika saya terus membuang waktu di Sekte Penyegel Abadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Seng Changsheng sangat misterius, dan dia adalah murid yang mulia dao. Bisakah dia memperoleh roh Dharma Awan Ungu begitu dengan mudah? Dunia Kaisar Manusia Garis besar yang jelas muncul di benaknya. Garis besarnya didasarkan pada pecahan roda cerah kaisar manusia. Berdengung. Cincin aura kesengsaraan muncul di sekujur tubuhnya. Luar biasa. Su Fang hampir berteriak kegirangan. Ini adalah tanda sebuah terobosan. Dia segera menyerap pecahan roda cerah kaisar manusia ke dalam tubuhnya, membiarkannya perlahan menyatu dengan tubuhnya. Dia mengeksekusi seni jari 100 titik akupuntur dan menghabiskan semua jenis sumber daya. Alam bencana masih sangat jauh. Untuk saat ini, saya akan menetapkan alam jiwa yang baru lahir sebagai tujuan saya. Saya harus memikirkan cara untuk merebut semua jenis sumber daya sesegera mungkin untuk mencapai alam jiwa yang baru lahir. Tatapan dinginnya dipenuhi dengan keyakinan yang tak terbatas. Saat dia menyerang tubuh fisiknya, semua jenis energi bekerja sama. Key sejatinya dengan anggun melonjak dari kaki hingga kepalanya. Ia menyerang lagi dan lagi. Bahkan roh primordialnya meledak di bukaan ilahi miliknya. Meridian es yin ekstrim di bawah tubuhnya terus-menerus memancarkan energi dalam jumlah besar. Sekitar sehari kemudian. Bang! Dia membuka segel semua titik akupuntur di tubuhnya. Gelombang astral Key mendorong keluar aura kesengsaraan. Itu seperti cincin aura pedang yang menusuk. Sejumlah besar kotoran mengikuti dari belakang. Lapisan demi lapisan, mereka mendarat di sekeliling tubuhnya. Segera, mereka dibekukan oleh aura dingin. Kekuatan terobosan menyerang tubuh fisiknya sekali lagi. Untayan darah yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh tubuh sejati teratai hitam semuanya diserang oleh Key sejati. Itu seperti pedang terbang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, membentuk pemandangan 10 ribu pedang yang kembali ke asalnya. Sufang adalah pusat dari semua pedang darah. Akhirnya, umurku yang habis dan tubuh fisikku yang terluka parah telah pulih sepenuhnya setelah menerobos ke alam jiwa yang baru lahir. Keadaan sempurna dan alami seperti ini sudah lama tidak terlihat. Perlahan-lahan menjadi tenang. Tubuh fisiknya telah mengalami transformasi besar. Meridiannya telah pulih sepenuhnya, dan bahkan lebih luas dan kokoh. Dagingnya sama, dan tiannya menjadi sedikit lebih kuat, dan yang nascen sol miliknya telah tumbuh setengah kaki. Dari tubuh fisiknya hingga yang nascen sol miliknya, terjadi perubahan besar. Yang terpenting, umurnya akhirnya pulih. Sudah puluhan tahun sejak dia meninggalkan Pulau Setan Bintang 7. Memang tidak mudah untuk pulih. Melihat lima meridian yang, yang kinya hampir mencapai kondisi penuh. Ia masih membutuhkan waktu untuk berkultivasi hingga mencapai puncak. Meridian yang ke-6 juga mulai menyerang. Dia kemudian membelah luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan menanamkan irisan buah abadi. Dia juga menambahkan darah Icebound King, banyak pil pembersih sum-sum, dan pil esensi murni bermutu tinggi dengan rasa spiritual. Kekosongan yang disebabkan oleh terobosannya sekali lagi menyambut gelombang energi. Periode waktu lain telah berlalu. Retakan. Retakan. Dinding es di sekitar meridian es yin ekstrim mulai runtuh. Mungkinkah terobosanku menyebabkan auraku menyebar terlalu jauh? Kulit kepala Sufang menjadi mati rasa. Dia merasa seperti akan terkubur oleh es. Saat dinding es runtuh lebih cepat, dia merasa seluruh dinding es akan runtuh. Rakun terbang salju surgawi dengan cepat muncul dan menyerang dinding es di depannya. Itu menciptakan lubang di es dan membawa Sufang keluar dari dinding es. Setelah beberapa kaki, Sufang juga menghancurkan formasi susunan. Ledakan. Terjadi ledakan di meridian es yin ekstrim, dan dinding es segera runtuh. Suara yang memekakkan telinga itu memekakkan telinga. Es dalam jumlah besar mengubur meridian es yin ekstrim. Berdengung. Berdengung. Saat ini, Sufang mendengar keributan. Ketika rakun terbang salju surgawi terlempar sejauh tiga kaki lagi, Sufang menemukan beberapa kutu es. Mereka benar-benar menggerogoti dinding es dan mendekati meridian es yin ekstrim. Apa yang sedang terjadi? Melihat kutu es itu, tubuh Sufang menegang. Ekspresi rakun terbang salju surgawi juga berubah. Tuan, saat Anda menerobos, Anda mungkin meledak dengan energi kehidupan yang kuat. Hal ini menyebabkan kutu es merasakannya. Mereka terbangun dalam jumlah besar dan mulai menggali dinding es. Untungnya, kami menemukannya dengan cepat dan melarikan diri dengan cepat. Ada begitu banyak kutu es. Jika kita benar-benar dikelilingi oleh mereka, kita hanya akan bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di artefak kita. Jadi begitu. Sekarang dia mengerti, Heavenly Snow Flying rakun meningkatkan kecepatan serangannya. Ia menembus dinding es satu demi satu. Segera, itu habis. Sebagian kutu es mengejar mereka dari dinding es yang runtuh. Mereka perlahan-lahan terguncang. Dia juga meminta bantuan dari singa salju wilayah surgawi. Dua goblin besar, yang memiliki kekuatan para petinggi alam bencana, bergantian menyerang dinding es. Sekitar dua jam kemudian. Ketika kedua big goblin sudah sangat lelah hingga tidak punya banyak tenaga lagi, mereka akhirnya berhasil menembus dinding es yang kokoh dan tebal. Mereka sampai di jalur es yang sepertinya terbentuk oleh sungai bawah tanah. Menelan esensi darah dan sumber daya yang abadi. Setelah menyerap dua goblin besar ke dalam pagoda enam jalan Suan Huang, Su Fang memanggil Bai Ling. Dengan Bai Ling menggendongnya, mereka terbang menuju jalur es. Setelah menghabiskan lebih dari dua jam, mereka melewati lapisan es yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya sampai di dunia bersalju di permukaan. Melihat mereka sudah berada di kedalaman hutan bersalju terlarang, dia buru-buru mengeluarkan perintah kepada Zheng Dao Xin dan murid lainnya. Uji kecepatan cincin luar angkasa instan. Dia melirik Bai Ling dan kemudian mengaktifkan instan space ring di ibu jari kirinya. Kekuatan asal melonjak ke dalam cincin luar angkasa instan, dan susunan di dalamnya mulai berdengung. Suara mendesing. Seketika, kekuatan asal yang terdistorsi melonjak keluar dari cincin luar angkasa instan. Su Fang dapat melihat dengan matanya sendiri bahwa kekuatan alam menyatu dengan ruang. Seketika, gletser yang tak terhitung jumlahnya menyusut hingga dunia menjadi putih. Membelanjakan. Dalam sekejap mata, dia dan Bai Ling menghirup udara dingin. Kecepatannya sama dengan jimat luar angkasa instan. Satu manusia dan satu binatang muncul di hutan bersalju yang jaraknya 50 km. Kecepatan yang luar biasa. Su Fang merasa tidak percaya. Kecepatan ini melampaui kecepatan serangan Flying Sword. Selain itu, perjalanannya sangat mudah. Itu hanya menghabiskan banyak yang Naschen Sol dan Vital Energy. Su Fang ingin mencoba lagi. Lupakan, orang ini harus diselamatkan untuk acara-acara khusus. Dengan kecepatan yang Naschen Sol Stage 3 saat ini, dia hampir sama dengan ahli realem bencana tahap pertama. Mereka terbang ke depan dan segera sampai di lembah bersalju. Mereka melihat susunannya. Ketika susunannya menghilang, mereka melihat ratusan murid sekte penyegel surgawi yang aman dan sehat. Saya telah berkultivasi di bawah selama hampir dua tahun. Kali ini, saya telah keluar selama lima tahun. Setelah tiga tahun, sekarang saatnya untuk kembali ke sekte penyegel surgawi dan melapor kembali ke sekte tersebut. Kemudian, saya akan memulai yang berikutnya langkah penting dalam rencana kultivasiku. Setelah beristirahat, dia memerintahkan semua muridnya untuk meninggalkan hutan bersalju terlarang. Selama waktu ini, Su Fang juga menghadiahi setiap muridnya dengan banyak pil esensi murni. Zheng Daoxin dan Qian Huan Yun secara alami menerima lebih banyak harta. Sekarang, semua murid menghormati dan yakin akan kekuatan Su Fang. Sepanjang perjalanan, mereka juga mengetahui dari Zheng Daoxin bahwa mereka telah menghadapi banyak vaksi besar dalam dua tahun terakhir. Mereka semua membersihkan para pengikut jahat kultus roh malam. Sekarang, ada sejumlah besar kultivator saleh di hutan bersalju terlarang. Kultus roh malam. Mereka seharusnya tidak bisa menandingi para penggarap saleh yang tak terhitung jumlahnya di benua bersalju. Sebulan kemudian, mereka terbang keluar dari benua bersalju dan tiba di wilayah perairan yang luas. Mereka beristirahat saat melakukan perjalanan. Suasana hati mereka benar-benar berbeda dibandingkan saat mereka datang. Mereka santai dan santai, sehingga waktu berlalu begitu saja. Perjalanan pulang memakan waktu total dua bulan. Para murid mengikuti Su Fang melewati wilayah perairan yang luas dan sekali lagi berdiri di wilayah benua Cakrawala Merah. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, mereka akhirnya kembali ke Kota Dayuan. 504. Kota Dayuan. Kaka Senior Fang. Kota suci budidaya yang ramai. Itu adalah gerbang sekte penyegel surgawi. Banyak pembudidaya datang ke Kota Dayuan untuk membeli sumber daya atau melatih. Para murid sekte penyegel surgawi terlihat berpatroli di mana-mana. Murid sekte penyegel surgawi manapun tidak dapat terprovokasi di sini. Di pusat Kota Dayuan, dekat formasi area terlarang di mana portal itu berada. Ribuan murid membungku untuk menyambutnya di alun-alun. Lebih dari seratus murid terbang bersama Su Fang di depan. Sebagai murid yang mulia dao, dia disambut oleh para murid seolah-olah dia adalah seorang penatua. Su Fang membiarkan semua murid beristirahat di Kota Dayuan selama beberapa hari sebelum kembali ke sekte masing-masing. Setelah mengunjungi para tetua dan petinggi di Kota Dayuan, Su Fang mengetahui tentang situasi terkini Kota Dayuan dan sekte penyegel surgawi. Dia sengaja mengubah topik ke pil afrodisiak. Sebagai murid yang mulia dao, para petinggi tidak akan berbohong padanya. Kebenarannya mengejutkan Su Fang. Pil afrodisiak sudah lama kekurangan pasokan. Itu dijual keempat sekte besar. Banyak petani asing juga membeli pil afrodisiak dalam jumlah banyak. Kamar dagang sekte penyegel surgawi sangat berpengalaman. Mereka membatasi jumlah pil afrodisiak yang dijual setiap tahun. Dengan cara ini, efeknya akan pulih kembali, menjadikan pil afrodisiak menjadi komoditas langka. Selain itu, banyak pil afrodisiak bermutu tinggi telah dijual dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada pil afrodisiak alam bencana untuk saat ini. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia menemukan tempat terpencil dan menyembunyikan keberadaannya. Dia mengubah penampilannya dan mengaktifkan instan Space Ring. Hanya dalam sekejap, dia sampai di ladang meteorit. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada jimat luar angkasa instan. Jika dia memiliki jimat luar angkasa instan, dia tidak akan dikejar oleh penatua Chaoku dari jalur harta karun segudang. Dia tiba di kediaman buah rahasia. Feng Xingzen, Mo Fengjun, Luan Mo, Raja Iblis dan ahli kuat lainnya datang untuk menyambut Su Fang. Dia juga memanggil empat ahli alam bencana, hanya menyisakan Liu Yuan. Keempatnya telah mencapai tingkat pertama hingga keempat. Mereka bisa mulai menyempurnakan pil afrodisiak alam bencana. Melihat empat budak alam bencana, yang lain terkejut. Mereka lebih menghormati Su Fang. Tuan, sesuai perintah Anda, saya pergi ke dunia Wu Tan dan bintang Kilian. Saya melihat Senior Li Zheqing dan keluarga Kedi bintang Kilian. Saya melihat Tuan Muda, Ketianshu. Feng Xingzen dan Mo Fengjun melapor kepada Su Fang, Senior Li Zheqing tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bertanya tentang situasi Anda dan meminta Anda pergi ke dunia Wu Tan ketika Anda punya waktu. Di planet Kilian, Tuan Muda Ketianshu tidak aku tidak mengingatmu ketika dia melihat kami. Kemudian, ketika dia mengingatmu, dia memperlakukan kami sebagai tamunya. Kami juga membawa banyak pil afrodisiak. Setelah mendengar ini, Su Fang merenung sejenak, tapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, di depan semua ahli di Gua Rahasia, dia menyuruh semua orang untuk menyempurnakan ramuan itu dengan lebih rajin. Dia juga memberi semua orang ramuan asal murni bermutu tinggi dengan kesadaran spiritual, serta buah abadi yang dimurnikan, dan darah Raja Beku. Sedangkan untuk pelayan biasa, mereka dihadiahi banyak pil pembersih sum-sum bermutu tinggi, pil esensi murni, dan berbagai benda spiritual, terutama harta magis. Sekarang, Su Fang memiliki terlalu banyak harta ajaib. Belum lagi beberapa ratus pelayan, bahkan jika itu adalah faksi kelas 3, tidak akan menjadi masalah untuk mendistribusikan harta magis kepada puluhan ribu orang. Pelayan mana yang tidak bersemangat. Setelah mengikuti Su Fang selama puluhan tahun, mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa dengan santai mengonsumsi pil afrodisiak kapan saja. Ada juga berbagai macam hadiah dari Su Fang. Kekuatan mereka terus meningkat. Su Fang bahkan secara khusus mengirimkan beberapa kidunia bawah yin kepada Raja Iblis Tertinggi dan Luan Mo untuk mereka kembangkan. Keempat pelayan alam bencana sudah berperilaku baik. Setelah melihat betapa kuatnya metode Su Fang, mereka tidak akan membangkang. Selain itu, mereka memperoleh batu roh, ramuan, dan sumber daya dalam jumlah yang mencengangkan dari penjualan selama bertahun-tahun. Mereka memiliki terlalu banyak sumber daya. Kekayaan mereka saat ini tidak ada bandingannya dengan penatua manapun. Mereka lebih dari sekedar vaksi kelas 3. Oh. Setelah beristirahat selama beberapa hari, dia mengawasi para pelayan dalam memurnikan ramuan. Kemudian, dia bersiap untuk melapor kembali ke Sekte Penyegel Surgawi. Baru setelah itu dia melepaskan aura tujuh kemampuan ilahi, mencapai status murid dari Sekte Penyegel Surgawi. Ada suara mendengung di tubuhnya. Saat mengeluarkannya, dia melihat bahwa itu adalah jimat rune yang ditinggalkan oleh Li Hao Ji. Ada dua pemikiran yang ditinggalkan oleh Li Hao Ji sebelum dan sesudahnya. Mereka berdua berharap bisa bertemu dengannya di kota Dayuan. Yang pertama sudah lama sekali, dan yang kedua beberapa tahun yang lalu. Mengaktifkan jimat rune, Jiang Yi menjawab sambil berpikir. Dia akan menunggu lebih lama lagi. Jika tidak ada tanggapan, dia akan kembali ke Sekte Penyegel Surgawi. Alhasil, ada respon dari jimat rune. Jelas sekali bahwa Li Hao Ji berada di dekat kota Dayuan atau di dalam kota. Di luar kota Dayuan. Di udara hutan, Su Fang melintas seperti hantu. Setelah menunggu beberapa saat, sesosok tubuh terbang dari arah lain kota Dayuan. Itu adalah Li Hao Ji, yang memiliki aura khusus. Kultifasi Li Hao Ji telah mencapai alam yang baik. Bakat orang ini luar biasa. Tampaknya ada hubungannya dengan yang langit dan bumi yang tidak biasa. Terobosan kultifasinya sangat mengejutkan. Jenius. Artefak Dao lainnya. Saat ia lahir, terjadi anomali langit dan bumi. Melihat Li Hao Ji telah mencapai alam yang baik, Su Fang tidak terlalu terkejut. Li Hao Ji berpakaian hijau. Dia tampak heroik, anggun, dan tampan. Saudara Fang. Su Fang menangkupkan tinjunya. Maaf, Saudara Li. Saya telah berlatih di benua angin salju selama ini. Saya baru saja kembali. Saya telah mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda. Anda menjadi murid yang mulia Dao dan bertarung imbang dengan Pangeran Sui. Semua orang membicarakan Anda. Anda bukan lagi murid biasa yang dapat meluangkan waktu untuk berkultifasi. Saya mengerti. Li Hao Ji berkata, kali ini, saya berkultifasi di kota Dayuan. Saya telah menunggu Anda. Saya mengalami beberapa kesulitan, dan saya membutuhkan bantuan Anda. Oh, Su Fang terkejut. Saya terpaksa datang ke kota Dayuan. Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke domain labu surgawi untuk berkultifasi. Pada akhirnya, saya bertemu dengan iblis katak yang membunuh orang demi makanan. Saya mencoba menekannya. Setelah kesulitan bertarung, aku akhirnya membunuhnya. Aku bahkan tidak bisa menekannya. Siapa yang tahu itu akan menyebabkan masalah besar. Hati, iblis katak, Su Fang menegang. Tiba-tiba, tatapannya berubah tajam. Ada iblis raksasa yang sangat kuat di domain labu surgawi. Namanya katak abadi. Apakah Anda membunuh katak abadi? Su Fang sangat terkejut hingga dia tercengang. Membunuh katak abadi bergantung pada siapa orang itu. Jika itu adalah seorang kultifator alam bencana, mereka tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun dari katak abadi. Bahkan para tetua Dao yang benar itu tidak akan menjadi tandingan katak abadi, kecuali mereka adalah pemimpin. Li Hao Ji adalah seorang penangkap setan. Dengan artefak Dao khusus, dia bisa membunuh monster tua itu. Saudara Fang benar-benar tahu cara bercanda. Kekuatan katak abadi tidak berbeda dengan katak abadi. Bahkan jika saya memiliki artefak Dao, saya tidak akan bisa membunuhnya untuk saat ini. Pada akhirnya, saya membunuh iblis katak disebut katak raksasa. Baru setelah membunuhnya saya mengetahui bahwa katak raksasa adalah cucu katak abadi. Ketika ia mati, katak abadi merasakannya dari kedalaman domain labu surgawi. Kodok raksasa. Apa yang salah? Kebetulan sekali. Aku pernah melihat iblis katak ini sebelumnya. Kecepatannya sangat mengerikan, hampir sama dengan kera itu. Sudah merupakan keterampilan yang hebat bagimu untuk bisa membunuhnya. Sepertinya kamu telah menyinggung katak abadi dan dia. Tidak akan melepaskanmu. Monster tua semacam ini terkenal suka membalas dendam. Kamu bahkan membunuh cucunya. Jadi aku tidak punya pilihan selain bersembunyi di kota Dayuan. Aku juga mendengar bahwa katak abadi sedang mencariku di seluruh wilayah labu surgawi. Dia bahkan menggunakan air roh wilayah itu sebagai hadiah dan memberikan hadiah di kepalaku. Benar. Sekarang, ada ahli yang mencariku kemana-mana. Li Hao Ji akhirnya mengerti. Terlebih lagi, dia memiliki ekspresi tak berdaya. Aku adalah penangkap iblis. Aku bisa membunuh iblis dan menghadapinya. Aku memang seorang ahli papan atas. Namun ketika berurusan dengan para kultifator, aku kehilangan sebagian besar kelebihanku dan tidak bisa menggunakan kemampuanku. Anda ingin berdiskusi dengan saya cara menangani dan menekan katak tua surgawi. Su Fang mengucapkan kalimat ini dengan sangat lugas saat ini. Li Hao Ji terkejut. Dia menganggupkan kepalanya dengan kagum. Itulah alasan kenapa aku datang mencari kakak Fang. Aku belum pernah berinteraksi dengan kultifator lain, hanya kakak Fang. Selain itu, kakak Fang juga punya kemampuan untuk menekan iblis. Saat ini, kekuatanmu berkali-kali lipat lebih kuat daripada kakak Fang. Milikku, jika Anda dan saya bekerja sama, kami memiliki keyakinan dalam menangani Immortal Todd. Su Fang menangkupkan tinjunya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Teruskan, Li Hao Ji menganggupkan kepalanya. Dia juga cukup kedinginan. Karena Saudara Li datang mencariku, maka perlakukan aku sebagai teman. Jika kita berteman, maka aku harus mengatakan yang sebenarnya. Saudara Li, katak abadi itu pasti memiliki kekuatan seorang abadi. Setan raksasa macam apa itu? Itu, namanya telah lama mengguncang seluruh alam Zhuotian. Berapa banyak jagoan jalan lurus yang tidak mampu membunuhnya. Dengan sedikit kultifasi kita, bahkan jika kita memiliki kemampuan, seberapa yakin kita mampu membunuhnya. Bukannya saya tidak punya keberanian, dan bukannya saya tidak mau membantu Anda. Hanya saja dengan melakukan ini, Anda dan saya tidak memiliki peluang untuk berhasil. Sebaliknya, hal itu akan menempatkan Anda dan saya di dalam bahaya lagi. Dan Anda dan saya hanya untuk sementara tidak mampu menghadapi iblis raksasa itu. Beri kami waktu seratus tahun, dan setelah seratus tahun, saya merasa bahwa Anda dan saya harus mengambil kesempatan untuk berkultifasi dengan pahit. Ketika kita mencapai puncak alam bencana, atau bahkan kekuatan di luar alam bencana, ketika kita bekerja sama, kita pasti akan memiliki keyakinan mutlak dalam menekan katak abadi. Setiap kalimat datang dari lubuk hatinya. Sufang melanjutkan, Kali ini, ketika saya pergi ke benua angin salju, di hutan salju terlarang, saya hampir bertemu dengan iblis raksasa yang sama dengan katak abadi, naga bumi sembilan segmen, dan yang mulia iblis ulat sutra es yang namanya mengguncang seluruh dunia. Alam Zuo Tian, kekuatan mereka jelas bukan sesuatu yang Anda dan saya dapat atasi saat ini. Saya hanya bisa memilih untuk menghindarinya dan kembali ke sekte penyegel abadi. Saya mengerti. Ketika Sufang menjelaskan situasinya, Li Hao Ji, yang berada dalam situasi sulit, tiba-tiba mengerti. Dia merenung sejenak, dan auranya menghilang banyak, kemudian saya akan berkultivasi keras untuk jangka waktu tertentu dan bersembunyi di kota Dayuan ini, atau di tengah wilayah Faksi lurus lainnya. Para ahli yang datang karena karunia tidak akan mampu mengambil tindakan terhadapku. N, mundurlah selangkah dan kamu akan dapat melihat lautan luas dan langit. Saat itu, Pangeran Sui menindasku di mana-mana, dan aku hanya bisa menahannya dalam diam. Pada akhirnya, aku akhirnya mengungkapkan diriku, dan secara terbuka mengembalikan penghinaan pada hari berikutnya baginya. Su Fang akhirnya menghela nafas lega. Li Hao Ji benar-benar jenius di antara orang-orang yang dia temui. Li Hao Ji telah berkultivasi selama beberapa tahun lebih sedikit darinya, tetapi kekuatannya belum mencapai alam bencana. Terutama penangkap setan. Bagaimana tentang? Setelah mengobrol sebentar, Su Fang tiba-tiba teringat sesuatu, saya berencana pergi ke dunia wutan, bintang kilian. Saudara Li bisa ikut dengan saya ke dunia wutan. Saya punya teman di sana, Anda bisa berkultivasi dengan damai bersama mereka. Bahkan jika Old Thought Immortal datang mencarimu, aku yakin teman seniorku itu akan melindungimu. Dunia wutan, saya, Li Hao Ji, telah berkultivasi selama seratus tahun, dan tidak pernah meninggalkan dunia, Suotian. Saya selalu ingin pergi ke dunia luar, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan. Baiklah, saya tidak akan melakukannya sopan dan ikuti saudara Fang ke dunia wutan. Li Hao Ji langsung menyetujuinya. Maka dari itu, keduanya membahas waktu secara detail. Setelah mengirim Li Hao Ji ke kota Dayuan, Su Fang menggunakan cincin luar angkasa instan dan kembali ke dojo sekte penyegel abadi. Dojo Inti, Ruang Elder Hall. Kakak Senior Fang. Su Fang, mengenakan jubah perak, muncul dari pintu dan perlahan mendarat. Muncul di depan istana, semua patroli atau murid inti yang lewat dengan sopan membungkuk kepada Su Fang. Ini benar-benar kakak Senior Fang. Saya diam-diam telah menghubungi Partai Penyeberangan Langit dan siap untuk bergabung dengan pesta yang didirikan oleh kakak Senior. Saya juga siap untuk mencobanya. Bagaimanapun, kakak Senior memiliki hubungan dengan Penatua Yue. Untuk dapat memperoleh dukungan dari Penatua Agung, ditambah dengan identitas murid yang mulia Dao, Partai Penyeberangan Langit memiliki banyak potensi. Dan ku dengar kali ini, kakak Senior Fang memimpin tim ke benua angin salju dan berhasil menyelesaikan misinya. Beberapa murid berkomunikasi secara diam-diam. Sayangnya, tidak ada satupun yang bisa lolos dari telinga Su Fang. 505. Bagaimana mereka mengetahui latar belakang Su Fang yang sebenarnya? Guru Agung Yue Zen, salah satu dari tiga tetua agung, telah lama menjadi budaknya. Memasuki Aula Utama. Pada saat ini, Jin Changkong dan beberapa petinggi Gua Surga Bulan Beku Melambai ke Su Fang dari satu sisi, sementara Yuan Tianzong dan beberapa tetua lainnya berada di sisi lain. Fang Yue, kami telah memahami detail misi Anda kali ini. Selama proses komunikasi dengan Pavilion Suanfei dan Sekte Awan Biru, dua sekte besar juga telah merespons sekte tersebut pada waktu yang tepat. Mereka sangat memuji Anda dan murid-murid lainnya. Jin Changkong berdiri dan berbicara secara terbuka di antara para sesepuh, penuh kekaguman. Kamu telah berlatih di hutan salju terlarang, namun nyatanya, Sekte Awan Biru juga telah memperhatikan gerakanmu. Kamu juga telah membantu jalan lurus benua angin salju menangani kultus roh malam yang telah menyebabkan banyak masalah baru-baru ini. Anda juga telah memberikan kontribusi yang besar. Pelatihan ini dapat dikatakan sukses total. Memang, puji Yuan Tianzong. Para tetua lainnya mengangguk setuju. Su Fang juga cukup terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Penyegel Surgawi, Pavilion Suanfe, dan Sekte Awan Biru akan sering berkomunikasi dan berkomunikasi secara pribadi. Semuanya akan segera diketahui oleh Sekte Penyegel Surgawi. Untungnya, selama pelatihan ini, setiap langkah Su Fang seperti berjalan di atas es tipis. Bagaimanapun, ini adalah misi pertamanya sebagai murid yang mulia dao. Untungnya, itu berhasil diselesaikan. Su Fang membungkuk dengan rendah hati. Murid ini telah melihat metode kultus roh malam. Itu terlalu jahat. Jika murid ini tidak mengendalikan gas beracun dan bergabung dengan saudara muda lainnya untuk melawan musuh, saya khawatir kita semua akan melakukannya. Mati di tangan mereka. Oleh karena itu, pelatihan ini telah membuka mata murid ini. Seorang penatua menghela nafas pelan. Belum lama ini, kultus roh malam juga muncul di benua cakrawala merah kita. Tampaknya, kultus roh malam juga akan segera menimbulkan masalah di benua cakrawala merah kita. Murid ini mengetahui pentingnya kekuatan. Oleh karena itu, untuk jangka waktu yang lama, murid ini akan pergi berkultivasi. Saya akan melakukan perjalanan ke benua dunia Zhuotian dan pergi ke bahaya alam itu untuk berlatih. Saya harap kelompok penatua akan memberi murid ini kesempatan ini. Jika saya berkultivasi di sekte, tidak akan ada tekanan atau rasa bahaya. Bagaimana pendapat semua orang? Setelah mendengar ini, Jin Changkong memandang Yuan Tianzong dan sesepuh lainnya. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang keberatan. Yuan Tianzong melambaikan tangannya. Aku akan mengizinkanmu keluar dan berlatih, tapi kamu harus berhati-hati. Meskipun kamu kuat sekarang, benteng alami masih sangat berbahaya. Tetua seperti kita bahkan mungkin kehilangan nyawa di sana. Tidak ada hal besar yang terjadi di sana. Sekte saat ini, jadi kami diam-diam bersiap menghadapi Night Spirit Society yang berkembang pesat. Ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk tumbuh lebih kuat. Ketika saatnya tiba, Anda dapat memimpin para murid dan berperang melawan Night Spirit Society. Yuan Tianzong duduk. Fang Yue, karena kelompok tetua telah setuju, kamu dapat mengatur waktumu sendiri. Pastikan token tidak dalam keadaan tersegel setiap saat. Jika terjadi sesuatu di Sekte, aku akan segera mengirim pesan ke tokenmu. Kamu telah berhasil menyelesaikan misimu kali ini. Kelompok tetua dengan suara bulat setuju untuk menghadiahimu 1 juta pil jiwa yang murni, 10 ribu pil pembersih sum-sum, dan beberapa botol besar sumber daya berharga seperti air roh alam bumi. Salah satu tetua melambaikan tangannya, dan seorang petinggi membawa 5 botol harta karun dan sebuah kantong kosong. Ada beberapa jenis air roh di dalamnya, yang dapat digunakan untuk memurnikan pil. Air spiritual memiliki efek pembersihan pada semua kultifator, tetapi Sufang memiliki semua jenis sumber daya dan kemampuan, sehingga air spiritual tidak banyak berpengaruh padanya. Setelah meninggalkan kelompok penatua, mereka segera kembali ke aulah pelatihan bulan mistik. Begitu mereka masuk ke aulah pelatihan, Tan Ki dan beberapa ahli yang telah bergabung dengan Sky Crossing Party terlebih dahulu segera memimpin lebih dari 100 murid alam jiwa dan bencana yang untuk menerima mereka di udara. Tan Ki sangat efisien. Faktanya, seharusnya partai Gio Kuangi yang membantu di balik layar. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu banyak murid inti bergabung dalam waktu sesingkat itu? Sufang memanggil semua orang ke aulah tengah. 100 orang lainnya datang, semuanya di alam jiwa dan bencana yang tidak ada ahli realem bencana tingkat tinggi, tetapi ratusan dari mereka dapat dianggap sebagai suatu kekuatan. Melalui Tan Ki, dia mengenal banyak orang. Sufang mulai membagikan sumber daya, baik pil yang murni bermutu tinggi atau pil afrodisiak. Khusus untuk anggota alam bencana, masing-masing diberikan harta dharma bermutu tinggi. Semua anggota sangat terkejut. Meskipun mereka telah bergabung dengan Sky Crossing Party, mereka semua hanya ingin mencobanya. Ada juga orang yang diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ada pun Sufang sendiri, dia mungkin hanya seorang jenius baru. Dia tidak memiliki banyak latar belakang. Tapi sekarang, bahkan Tan Ki, anggota pertama yang bergabung dengan Sky Crossing Party, tidak percaya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Sufang dengan santainya akan membagikan ratusan harta dharma bermutu tinggi dan ratusan ribu pil dharma bermutu tinggi. Kemurahan hatinya sama sekali tidak kalah dengan ketiga murid yang mulia dao. Sufang dengan tegas mengatakan kepada semua orang untuk tidak memprovokasi tiga partai besar. Jika tidak ada pekerjaan, mereka masih bisa berkultivasi di aula pelatihan Suanyu atau kembali ke ruang pelatihan mereka sendiri. Semua orang kemudian bubar dengan puas. Menguasai. Saat ini, tidak ada seorang pun yang dipenjara di aula utama. Sufang mengaktifkan jimat Rune. Di sisi lain, suara pemimpin Yuezhen terdengar, setelah Anda pergi, selain Seng Changsheng, Pangeran Sue dan Huang Lingyao juga datang mencari saya. Mereka semua ingin saya mendukung mereka secara diam-diam. Saya menyetujui mereka satu per satu, memainkan peran tiga murid berputar-putar. Kali ini, ketika saya pergi ke hutan salju terlarang, Pangeran Sue sebenarnya memundang dua ahli alam bencana kekaisaran Senyuan untuk diam-diam membunuh saya. Sayangnya, salah satu dari mereka dibunuh oleh saya, dan yang lainnya, Lu Yuan, ditekan oleh saya. Titik. Keduanya telah mencapai alam bencana tingkat 10. Pangeran Sue tidak mengetahui metode guru, jadi dia secara alami menderita kerugian besar. Tetapi guru, Anda tidak perlu khawatir Pangeran Sue akan berurusan dengan Anda baru-baru ini. Ketiga murid yang mulia dao semuanya pergi berlatih tidak lama setelah Anda pergi berlatih. Mereka mungkin tidak berada di dunia suotian. Apakah begitu? Ketiga murid yang mulia dao semuanya pergi berlatih. Dia berpikir bahwa dia akan bertemu Pangeran Sue ketika dia kembali. Pemimpin Yuezhen berkata lagi, Guru, bawahan ini telah berkultivasi di sumber gerbang penyegel abadi selama bertahun-tahun. Kekuatan saya telah meningkat pesat, dan saya dekat dengan kekuatan Xiaoyun dan Daoiz Wozhen. Saya juga akhirnya mengetahui rahasia Seng Changsheng. Guru pasti akan tertarik. Berbicara. Ketika saya pertama kali melihat Seng Changsheng, saya merasakinya sangat familiar. Kemudian, ketika saya berkultivasi pada asal-usulnya, saya menyadari bahwa ada esensi yang tak terlukiskan dari asal-usul gerbang penyegel abadi di kedalaman tubuhnya. Sesuatu yang dapat diperoleh dalam waktu singkat. Seng Changsheng mungkin memiliki seseorang yang diam-diam membantunya, memungkinkan dia diam-diam menyatu dengan asal-usul gerbang penyegel abadi. Jika ini terus berlanjut, asal-usulnya perlahan-lahan akan melampaui asal-usul tetua, dan pada akhirnya menjadi agung milik tetua. Pada saat itu, selain tetua agung dan beberapa pertapa, kendalinya atas asal-usul gerbang penyegel abadi tidak akan tertandingi. Siapa yang mendukungnya? Xiaoyun, Daoiz Wozhen, atau orang-orang tua itu? Saya tidak yakin, tapi saya dapat mengatakan bahwa dia adalah murid yang paling mungkin dari tiga murid yang mulia dao untuk menjadi pemimpin masa depan. Mungkinkah Yuan Tianzong memberikan sesuatu yang sama pentingnya dengan roh hukum Faletki kepada Seng Changsheng? Siapa yang tahu? Yuan Tianzong sangat kuat. Dia mungkin berada di level yang sama denganku. Tapi yang aneh adalah hanya Yuan Tianzong, Xiaoyun, Daoiz Wozhen, dan pemimpinnya yang tahu tentang roh hukum Faletki. Para tetua lainnya mungkin ada beberapa yang tahu, tapi mereka merahasiakannya. Terus awasi dia. Berhati-hatilah. Gerbang penyegel abadi ingin mempelajari lebih banyak rahasia tentang gerbang san abadi darimu. Fokus pada kultifasimu. Nanti, cari kesempatan untuk datang. Aku akan memberimu lebih banyak keabadian darah esensi, serta pil penciptaan kehidupan dengan roh pil. Terima kasih banyak, Guru. Gerbang penyegel abadi tidak akan pernah bisa mendapatkan sumber daya yang Anda berikan kepada kami. Imam besar Yuezhen sangat gembira. Dia juga mendengar bahwa Su Fang akan pergi untuk mendapatkan pengalaman, jadi dia menyuruh Su Fang untuk berhati-hati. Setelah berkultivasi beberapa saat, Su Fang menyambut seseorang yang dia harapkan. Kakak magang senior. Lan Hai Cheng berjubah biru memasuki sekte Suanyu Dao. Setelah disambut oleh Su Fang, dia langsung memasuki aula utama. Anggota partai Sky Soar di luar tidak tahu ada yang masuk. Su Fang dengan sopan mempersilahkan Lan Hai Cheng duduk. Dia mengucapkan selamat kepada Lan Hai Cheng, kakak senior, selamat telah mencapai bencana lapisan keempat. Lan Hai Cheng memiliki aura abadi, itu semua berkat sumber daya yang saya dapatkan dari pulau setan bintang tujuh. Misalnya, singgah sana Dharma bintang tujuh, serta Batu Rui, yang memungkinkan saya mencapai lapisan ketiga dan keempat dari Malapetaka. Tapi aku akan lebih lambat mulai sekarang. Bencana sembilan siklus akan semakin kuat setiap saat. Saya mendengar Huang Lingyao keluar untuk mencari pengalaman. Kakak senior juga akan menerobos ke level berikutnya. Dia seharusnya meninggalkan dunia Zhuotian. Aku tidak tahu kemana dia pergi, tapi sebelum dia pergi, dia menyuruhku untuk menunggumu di sekte. Lalu, aku-aku akan menemanimu untuk mendapatkan pengalaman dan membantumu meningkatkan kekuatanmu. Adik laki-laki, bagaimana aku bisa merepotkan kakak senior? Tidak masalah. Jika kamu menjadi lebih kuat, itu akan membantu Pesta Giyokwangi. Kakak senior juga memerintahkanku untuk pergi bersamamu. Kalau tidak, aku sendiri tidak akan bisa menjelaskannya. Kakak senior. Setelah tidak bertemu selama beberapa waktu, Su Fang merasa ada kesenjangan di antara mereka. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, saya tahu apa yang dipikirkan Huang Lingyao, termasuk alasan mengapa dia ingin membantu saya mendirikan partai Skylab. Apa maksudmu? Lan Hai Cheng menyipitkan matanya. Saya hanya ingin memberitahu kakak senior bahwa Anda tidak boleh dikendalikan oleh orang lain. Anda sudah memiliki modal untuk mengandalkan diri sendiri untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Berhati-hatilah agar Anda tidak terlibat oleh Huang Lingyao di masa depan. Saya sudah merasa kakak senior tidak mengungkapkan setengah kata pun tentang keberadaan kami di Pulau Iblis Bintang 7 kepadanya. Itu sebabnya aku memperlakukan kakak senior sebagai teman. Tapi bukan berarti Huang Lingyao adalah temanku. Faktanya, dia sangat sombong karena dia menggunakan kamu dan aku sebagai bidak catur. Terima kasih atas kebaikanmu. Beritahu aku jika kamu akan pergi. Lan Hai Cheng pergi dengan sedih. Menatap punggungnya, Su Fang tidak tahu kenapa, tapi dia merasa tidak berdaya. Setelah beristirahat selama sekitar setengah tahun, Su Fang pergi ke Eselon Atas untuk melakukan beberapa urusan umum dan berpartisipasi dalam beberapa aktivitas sehari-hari. Baru setelah itu dia meminta izin Eselon Atas dari Sekte Penyegel Abadi untuk keluar dan mendapatkan pengalaman. Kota Dayuan. Su Fang, yang menyembunyikan auranya, menunggu bersama Li Hao Ji. Kakak senior perempuan ini adalah satu-satunya temanku di Sekte Penyegel Abadi. Kamu dapat yakin tentang dia. Faktanya, dia sedang menunggu Lan Hai Cheng. Dia juga memperkenalkan Lan Hai Cheng kepada Li Hao Ji. Setelah Li Hao Ji mendengarnya, butuh beberapa saat baginya untuk menerimanya. Segera, Lan Hai Cheng datang menemui mereka. Dia juga diam-diam mengetahui bahwa Li Hao Ji ada di sini. Senang rasanya bertemu langsung. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga bergegas keruntuhan Sekte Roh. Sepanjang perjalanan, mereka menyembunyikan identitasnya. Su Fang juga mengubah penampilannya. Meskipun Lan Hai Cheng menutupi wajahnya dengan shal sutra dan tidak memiliki aura Sekte Penyegel Abadi, dari keseluruhan temperamennya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia adalah murid dengan kekuatan besar. Ayo pergi ke Wutan World dulu. Mereka tiba di wilayah Sekte Dewa Tertinggi. Su Fang memberitahu keduanya tentang rencana perjalanan umum, terutama Li Hao Ji. Kemudian mereka sampai di pintu pesawat ulang alik yang dikendalikan oleh Sekte Dewa Tertinggi. Su Fang membayar semua batu roh dan menunggu di barisan. Mereka bertemu dengan semua jenis pembangkit tenaga listrik. Ketiganya terlihat biasa saja, namun temperamen mereka tidak bisa disembunyikan. Setelah pintu antar jemput diaktifkan, barisan meninggalkan alam Zhuotian dalam sekejap, dan mereka berada dalam kehampaan dunia Sungai Xing yang tak terbatas. Lan Hai Cheng lebih terbiasa dengan hal itu. Tampaknya setelah meninggalkan alam Zhuotian sebelumnya, Li Hao Ji berbeda. Dia memasang ekspresi tegang, dan butuh beberapa saat baginya untuk terbiasa dengan kekosongan ini dan kehilangan pusat gravitasinya. Alam hutan. Itu hanya setengah hari. Ketika mereka mencapai langit, mereka terbang ke pegunungan Monset. Su Fang mengeluarkan jimat rune. Li Zheqing menjawab. Ketika dia mengetahui bahwa Su Fang telah datang ke alam hutan, dia langsung bahagia. Su Fang memintanya untuk tidak bersikap terlalu akrab di depan Li Hao Ji dan Lan Hai Cheng, dan belum lagi hubungan mereka. 506. Sehari kemudian, mereka bertiga tiba di pegunungan Monset. Sekelompok besar orang menyambut mereka di udara. Lan Hai Cheng terkejut melihat ini. Dia tidak menyangka Su Fang memiliki koneksi seperti itu di alam hutan. Terutama ketika dia melihat Li Zheqing, seolah-olah dia adalah tetua agung dari sekte penyegel surgawi. Dia jelas seorang ahli kuno. Setelah beberapa perkenalan, Li Zheqing mengundang mereka bertiga ke sebuah jamuan makan. Selama kurun waktu ini, Su Fang dan Li Zheqing sengaja menjaga jarak satu sama lain. Li Zheqing berpura-pura mengagumi bakat Su Fang sebagai senior, sehingga Li Hao Ji dan Lan Hai Cheng tahu bahwa hubungan mereka tidak terlalu dalam. Malam, Su Fang membantu Li Hao Ji dan Lan Hai Cheng menetap dan diam-diam datang menemui Li Zheqing. Senior, saya ingin mengambil alih dunia kaisar manusia. Saya datang ke alam hutan untuk mengumpulkan pecahan roda kaisar manusia. Di bawah langit malam, pegunungan Monset bagaikan permata yang bersinar. Di depan Li Zheqing, tidak ada orang luar, jadi Su Fang mengungkapkan tujuannya. Ada beberapa pecahan roda kaisar manusia di alam hutan. Misalnya, sekte pedang terate hijau seharusnya mengumpulkan beberapa. Namun, yang memiliki pecahan paling banyak adalah dunia kecil di dekat bekas dunia kaisar manusia. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu banyak tentang mereka. Menjadi Realem Lord bukanlah sesuatu yang bisa Anda lakukan hanya karena Anda menginginkannya. Meskipun Li Zheqing memiliki kemampuan untuk menjadi kuno, dia tetap merasa tidak berdaya. Dan ketidakberdayaan ini berasal dari pemahaman yang jelas tentang diri sendiri dan melihat esensi segala sesuatu dari sudut pandang objektif. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Li Zheqing langsung ke pokok persoalan. Aku tidak membutuhkan bantuanmu saat ini. Faktanya, aku sudah menyatu dengan pecahan roda kaisar manusia di tubuhku. Itu hanya kebetulan. Ku rasa aku bisa menyatu dengan pecahan harta karun asal. Selama saat aku menyatu dengannya lebih dalam dan mencapai keadaan sempurna, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk merasakan semua bagian dari roda kaisar manusia. Dan aku juga ingin mencoba menggunakan kemampuan hebat untuk menggunakan bagian itu untuk merasakan warisannya. Ditinggalkan oleh mantan kaisar manusia penguasa dunia. Kamu benar-benar berani. Li Zheqing tidak percaya. Dia benar-benar berhasil menyatu dengan pecahan roda kaisar manusia bahkan tanpa berada di dunia manusia kaisar. Seberapa besar peluang ini? Li Zheqing menepuk bahu Su Fang dan berkata, jika kamu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Kekuatanku telah meningkat pesat, dan ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Sekte Pedang Tratai Hijau telah memintaku untuk melakukannya. Pergi ke wilayah perairan Jingluo untuk memburu bajak laut Sui Wuying. Saya mendengar bahwa bajak laut tersebut memperoleh harta ajaib yang tiada taranya. Saat Anda datang ke domain wutan terakhir kali, harta dao yang tiada taranya lahir di sana. Sekarang dikatakan bahwa Junior Sui Wuying memperoleh harta karun dao. Artefak dao telah muncul di domain air Jingluo. Dia terkejut. Memang benar. Pada saat itu, aku juga merasakan aura artefak dao yang sedang lahir. Aku hanya tidak tahu harta macam apa itu. Pedang guntur Klautski. Kenapa dia tidak tahu? Jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah Huang Lingyao datang ke domain wutan untuk berlatih dan bersembunyi di wilayah perairan Jingluo? Dia memiliki tubuh desolate, dan dengan Klautski Thunder Sword, dia mungkin bisa membunuh barang antik tua seperti Li Zheqing. Kekuatannya adalah tak terbayangkan. Dengan pedang guntur Klautski, selain gerbang siansa, apalagi yang bisa menahan ketajaman artefak dao. Ketika artefak dao itu lahir, saya berkultivasi dalam pengasingan dan tidak merasakannya. Dari pergerakan sekte pedang terate hijau dan vaksi besar lainnya, artefak dao itu bukanlah masalah kecil. Sekte pedang terate hijau berharap mendapatkan milikku membantu murid-murid mereka mendapatkan artefak dao. Mereka juga menjanjikan saya banyak manfaat. Saya dapat mempertimbangkannya. Li Zheqing bergumam pada dirinya sendiri. Senior, sebaiknya kamu tidak punya ide apapun tentang artefak dao itu. Saat aku merasakan aura artefak dao itu lahir, aku malah gemetar seolah-olah sedang menghadap gerbang siansa. Aku pernah bertemu dan menyentuh artefak dao sebelumnya. Selain gerbang siansa, kekuatan suci artefak dao itu sangat mengerikan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Senior benar-benar pergi dan menemukan artefak dao itu, tubuh dao Anda akan langsung hancur dan roh primordial Anda akan tersebar. Apakah begitu? Li Zheqing mengetahui kemampuan Su Fang, dan dia juga mengetahui karakternya. Dia pasti tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Li Zheqing mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan menolak Sekte Pedang Teratai Hijau. Tentu saja, aku juga akan mengirimkan beberapa ahli untuk membantu. Aku tidak bisa berselisih dengan Sekte Pedang Teratai Hijau sekarang. Ada satu hal lagi. Penguasa Lima Racun telah mendirikan cabang baru dari lima Sekte Racun di Domain Primordial Abadi. Dia berharap Anda dan saya bisa pergi dan melihatnya. Saya sudah bergegas untuk membantu beberapa waktu lalu. Karena Anda ingin pergi ke dunia Kaisar Manusia, Anda juga dapat melewati Domain Primordial Abadi. Domain Primordial Abadi dikatakan sebagai dunia kecil yang kuat di mana dao yang benar berkuasa. Su Fang mengingat banyak buku kuno di benaknya. Dia juga memiliki pemahaman tentang Domain Primordial Abadi. Kekuatan Penguasa Lima Racun hampir pulih ke puncaknya. Namun, sebagai tubuh yang bereinkarnasi, dia harus menjalani kesengsaraan lagi. Sekarang setelah dia mendirikan Sekte Lima Racun, dia juga bersiap untuk menjalani kesengsaraan. Lama setelah Sekte Lima Racun didirikan, dia akan mengalami kesengsaraan lagi dan naik ke dunia yang lebih besar. Sekarang, banyak dunia kecil telah mendengar berita pendirian Sekte Lima Racun dan terkejut. Baiklah, di masa depan, aku juga akan membutuhkan bantuan Penguasa Lima Racun. Kali ini, dia sedang mendirikan sebuah Sekte. Aku juga harus berkontribusi. Bahkan jika tidak, setidaknya aku harus menunjukkan ketulusanku. Kamu menarik. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu di sini. Sedangkan untuk penangkap iblis itu, jangan khawatir. Denganku di Domain Wutan, bahkan jika katak abadi yang kuat itu menemukan tempat ini, dia tidak akan menang. Aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Setelah keduanya berbincang, Li Zheqing dan Su Fang akhirnya menghilang ke langit malam. Hari berikutnya, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Li Hao Ji, Su Fang dan Lan Hai Cheng terbang menuju Sekte Pedang Terate Hijau. Hanya dalam dua jam, keduanya tiba di kota Saint Lotus. Di restoran, keduanya menemukan ruang tamu yang elegan dan duduk. Su Fang meninggalkan kamar tamu sendirian dan menunggu di jalan sebentar. Ahli yang pernah ditekan dan ditanam di Sekte Pedang Terate Hijau, Gu Si Zen, dengan cepat menyamar dan diam-diam bergegas mendekat. Terima kasih banyak atas sumber dayanya, Guru. Gu Si Zen tidak menyangka bahwa Su Fang akan memberinya beberapa pil esensi murni bermutu tinggi dengan roh pil, pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan bermutu tinggi, dan artefak abadi tingkat kerajaan yang berkualitas baik. Ada juga lebih dari 10 tetes esensi darah abadi. Dengan sumber daya seperti itu, bahkan jika Gu Si Zen berkultivasi di Sekte Pedang Terate Hijau selama ribuan tahun, semua sumber daya yang dijumlahkan tidak akan sebanyak yang baru saja diberikan Su Fang kepadanya. Bagaimana mungkin dia tidak bersyukur? Apakah ada berita tentang gambar ilahi Jade Anulus? Yang terakhir bertanya langsung. Gu Si Zen, yang telah menerima manfaat, dengan cepat menjawab, Ya, ya. Saya sudah menanyakan tentang keberadaan gambar ilahi Jade Anulus yang tersembunyi di Sekte Pedang Terate Hijau. Selain itu, lokasi gambar ilahi ketiga Jade Anulus muncul beberapa dekade yang lalu di alam hutan. Saya menghabiskan banyak upaya untuk mengetahui bahwa puluhan ribu tahun tahun yang lalu, pada masa Sekte Pemusnahan Roh, Sekte Pedang Terate Hijau memperoleh dua gambar ilahi Jade Anulus. Namun, keduanya tidak diperoleh oleh murid yang sama. Salah satu dari mereka memberikannya kepada Sekte, sementara yang lain diam-diam mengeluarkannya dan menghilang setelah puluhan ribu tahun. Tapi setidaknya kita tahu perkiraan lokasinya. Jika ada berita, segera beritahu saya. Setelah saya mendapatkan tiga gambar ilahi Jade Anulus dan menyatu dengan harta Dao, saya akan memberikannya kepada Anda untuk budidaya. Saya mendengar bahwa harta karun Dao ini dapat mensimulasikan kelemahan teknik budidaya. Jika itu sangat ajaib, bukankah itu mampu menutupi kekurangan dalam teknik budidaya? Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Saya tidak sabar untuk segera masuk ke Sekte Pedang Terate Hijau dan mendapatkan harta karun itu. Tuan, jangan khawatir. Saya telah menghabiskan banyak upaya secara rahasia untuk mendekati petinggi yang terlibat dalam masalah ini. Terlebih lagi, saya adalah murid inti dan berhak mengetahui tentang masalah ini. Karena itu masalahnya, aku akan mengajukan diri dan bergabung dalam misi ini. Dengan cara ini, aku akan dapat memahami situasinya dengan segera. N. Kemana guru ingin pergi? Saya akan segera mengaturnya. Tidak, aku punya seseorang yang bepergian bersamaku. Tidak nyaman baginya untuk mengetahui tentang hubunganku denganmu. Nanti, aku akan melewati pintu bersamanya dari kota Saint Lotus ke domain primordial abadi. Aku harusnya tinggal di dalam domain primordial abadi untuk beberapa tahun ke depan. Dia menolak niat baik Gu Si Zen. Setelah melihatnya pergi, Su Fang kembali ke penginapan. Bukankah kita berlatih di domain wutan? Mendengar tentang domain primordial abadi, Lan Hai Cheng menggelengkan kepalanya karena terkejut. Sebelumnya, saya mendengar Anda menyebutkan bahwa kakak perempuan senior memiliki seorang kakak perempuan bernama Sui Wuying. Dia berada di wilayah perairan Jingluo di wilayah hutan. Saya ingin pergi dan melihat-lihat karena penasaran. Jangan bilang kamu mengira aku berbohong padamu dan mengarang Sui Wuying begitu saja. Tidak, aku hanya merasa kakak senior sedang berlatih di domain wutan kali ini. Dia mungkin berada di wilayah perairan Jingluo. Senior Li Diam Diam mengungkapkan kepadaku bahwa banyak kekuatan besar di wilayah hutan sedang memburu Sui Wuying di wilayah perairan Jingluo. Kabarnya dia memperoleh harta karun dao yang luar biasa. Sebenarnya, ini adalah semua benar. Saat itu, saya secara pribadi melihat Huang Lingyao dan Sui Wuying memperoleh harta dao yang luar biasa. Itu tidak lebih lemah dari gerbang seabadi. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Sui Wuying, Anda dapat pergi ke asosiasi pedagang di luar. Anda dapat membeli informasi dengan mudah. Ayo pergi ke asosiasi pedagang sekarang. Saya juga ingin membeli beberapa buku dan peta kuno mengenai domain primordial abadi. Selesai berbicara. Su Fang berdiri dengan tegas. Lan Hai Cheng sengaja menghindari tatapan Su Fang dan akhirnya pergi ke asosiasi pedagang bersama. Kawasan terlarang pusat kota teratai suci. Melewati pintu keajaiban, Su Fang membayar batu roh dan menunggu dengan Lan Hai Cheng di dalam. Lan Hai Cheng memandangi domain wutan yang luas. Dia juga telah menerima konfirmasi dari asosiasi pedagang bahwa dia mempercayai kata-kata Su Fang. Saat pintu keajaiban diaktifkan, domain Zhuotian telah berubah menjadi batas planet yang sangat besar. Semua orang bola balik melewati alam semesta yang kosong. Peradaban domain primordial abadi melampaui domain Zhuotian dan domain wutan. Di antara dunia kecil, itu adalah dunia kecil terkuat. Dao yang benar sangat kuat. Su Fang sedang berkonsentrasi membaca buku dan peta kuno. Dia mulai memahami segala sesuatu tentang domain primordial abadi. Dan butuh total tiga hari untuk melewati pintu keajaiban sebelum mereka melihat dunia kecil yang luas, domain primordial abadi. Wang! Melewati batas dunia. Meskipun mereka masih melintasi ruang angkasa, energi spiritual dari domain primordial abadi masih menyapu, mengejutkan ratusan pembudidaya. Lan Hai Cheng juga tertarik dengan domain primordial abadi. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke dunia yang begitu jauh. Itu adalah. Setelah meninggalkan pintu keajaiban yang dikendalikan oleh sekte pedang trate hijau, sebuah kota besar muncul di depan mereka. Dan di antara para penggarap yang memasuki penghalang, Lan Hai Cheng tertarik oleh seorang penggarap monster setengah manusia dan setengah binatang. Su Fang juga berseru, ini adalah sekte asal roh, salah satu kekuatan dao benar yang terkuat di wilayah primordial abadi. Dikabarkan bahwa sekte ini berspesialisasi dalam budidaya ganda dengan makhluk roh. Murid mereka memiliki kemampuan bawaan dari makhluk roh dan bisa berubah menjadi setengah manusia, setengah binatang. Jadi catatan di buku kuno semuanya benar. Sekte asal roh, saya juga pernah mendengarnya. Itu hanya legenda. Ini seharusnya adalah kota pedang trate hijau, sebuah kota yang dibangun oleh sekte pedang trate hijau di domain primordial abadi. Kota ini tidak besar, tetapi ini adalah salah satu dari sedikit tempat untuk memasuki sekte asal roh dari domain wutan. Domain primordial abadi memang merupakan dunia kecil terbesar dalam hal ukuran dan kekuatan. Keduanya memasuki kota dan melihat banyak murid sekte pedang trate hijau berpatroli. Lingkungan keseluruhan di sini mirip dengan kota St. Lotus di domain wutan. Satu-satunya perbedaan adalah energi spiritual di sini beberapa kali lebih kuat daripada kota St. Lotus. 507. Mereka berdua berjalan mengelilingi Greensward City dan menyadari bahwa sebagian besar orang di sana adalah kultifator dari domain wutan. Sisanya adalah kultifator dari immortal primordial domain. Secara keseluruhan, sebagian besar pembudidaya di domain primordial abadi tidak akan pernah mati dan tidak bisa dihancurkan. Mereka tidak seperti domain Zuotian, di mana mayoritas pembudidaya berada di domain primordial abadi. Ini berarti rohki dari domain primordial abadi berlimpah, dan para pembudidaya di sana kaya akan sumber daya. Sebagian besar petani di sana dapat mencapai tingkat budidaya yang lebih tinggi dengan mudah. Secara alami, kekuatan keseluruhan domain primordial abadi lebih kuat daripada domain kecil lainnya. Domain primordial abadi setidaknya berjarak dua domain kecil dari domain manusia kaisar. Bahkan jika kita menggunakan pintu mistik, kita tidak akan dapat mencapainya dalam waktu kurang dari sebulan. Su Fang diam-diam mengeluarkan jimat rune dan mengirimkan pemikirannya kepada penguasa lima racun. Setelah itu, dia pergi ke asosiasi pedagang bersama Lan Hai Cheng, yang menyembunyikan identitasnya. Tidak ada asosiasi pedagang pemberian abadi di sini. Namun, di wilayah yang lebih dalam dari domain primordial abadi, masih ada beberapa asosiasi pedagang pemberian abadi di wilayah faksi utama. Selain itu, orang dapat melihat asosiasi pedagang trate hijau, asosiasi pedagang sumber roh, asosiasi pedagang daoyi, asosiasi pedagang esensi ilahi, dan banyak faksi besar lainnya. Asosiasi pedagang esensi ilahi adalah asosiasi pedagang yang didirikan oleh Kekaisaran Senyuan, tempat Lu Yuan dulu bekerja. Planet esensi ilahi sangat dekat dengan domain primordial abadi. Mereka dipisahkan oleh dunia kecil dan berada di bima sakti di sebelah kanan domain primordial abadi. Domain manusia kaisar berada di balik dunia kecil ini. Lu Yuan juga diam-diam bertanya kepada Lu Yuan tentang situasi di domain primordial abadi. Setelah memasuki asosiasi pedagang esensi ilahi, Lu Yuan melapor ke Yang Ying dari Sufang. Tuan, saya memahami domain primordial abadi dengan lebih baik. Itu karena Kekaisaran Senyuan memiliki fondasi yang kuat di sini. Mereka memiliki hubungan dekat dengan Doi Chi terkuat. Mereka diam-diam bersekutu dan telah bekerja sama selama setidaknya 100 ribu tahun. Dalam aliansi, Doi Chi adalah pemimpin daoyang benar, dan Kekaisaran Senyuan adalah pemimpin kerajaan lainnya. Kedua raksasa ini bekerja sama. Seperti yang guru prediksi, di dunia kecil yang luas ini, tidak pernah ada kekuatan yang dapat melawan aliansi ini. Sekte Awan Azure, Pavilion Suanyu, dan Sekte Pemberian Abadi dari Alam Zuotian semuanya berada jauh dari Dao. Sekte Yi. Selanjutnya, Sekte Daoyi adalah aliansi dengan Kekaisaran Senyuan. Itulah sebabnya Sekte Daoyi dan Kekaisaran Senyuan adalah pemimpinnya. Bahkan Sekte Asal Roh yang kuat pun tidak bisa menandingi Sekte Daoyi. Dalam keabadian alam primordial, Sekte Daoyi layak disebut sebagai tokoh besar, meskipun mereka tidak mengaku sebagai raja, setiap kekuatan sangat menyadarinya. Ini adalah cara bagi seorang ahli untuk mendapatkan pijakan. Doi Chi dan Kekaisaran Senyuan sama-sama memahami prinsip ini. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tidak akan dianggap kuat. Namun, ketika kedua raksasa itu bekerja sama, mereka akan menjadi kuat. Layak disebut raksasa. Saya sekarang mengerti mengapa Pangeran Sui ingin bergantung pada Pangeran Kekaisaran Senyuan. Status Pangeran seperti itu hanya sekuat vaksi Dao benar. Pangeran Sui juga seorang jenius dan telah bergabung dengan dewa. Cepat atau lambat dia akan menjadi abadi. Kekaisaran Senyuan juga melihat hal ini dan menyatakan dukungan penuh mereka agar dia menjadi pemimpin domain Suotian. Ketika saatnya tiba, bahkan sekte penyegel abadi dapat bergabung dengan aliansi ini. Dari mata dan nada bicara Lu Yuan, tidak sulit untuk melihat bahwa dia waspada terhadap Kekaisaran Senyuan dan Doi Chi. Setelah memasuki asosiasi perdagangan asal ilahi, sumber daya yang melimpah membuat Su Fang dan Lan Hai Cheng memperluas wawasan mereka. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan perbendaharaan anak bintang tujuh, ini hanyalah salah satu asosiasi perdagangan di Kekaisaran Senyuan. Kalau begitu, berapa banyak kekayaan yang dimiliki seluruh Kekaisaran Senyuan? Pagoda 6 Jalan Suanhuang tiba-tiba mengirimkan pesan melalui bukaan ilahi miliknya, Guru, ada banyak batu kuning yang mendalam. Memang benar, setelah mencari beberapa saat, mereka menemukan ratusan batu kuning yang sangat besar di antara harta karun di lantai paling atas. Salah satunya panjangnya sekitar satu kaki. Ini adalah karya terbesar yang pernah dilihat Su Fang. Harganya tentu saja mahal, tetapi Su Fang tidak peduli dengan jumlah uang yang sedikit ini. Dia tidak hanya membeli batu kuning yang mendalam, tetapi dia juga membeli batu giok esensi dan air roh. Mereka sebenarnya menjual binatang roh. Di tengahnya, ada banyak orang yang mengelilinginya. Di antara mereka ada beberapa bismen dari spirit origen sek. Su Fang dan Lan Hai Cheng dengan rasa ingin tahu mendekat dan melihat bahwa formasi susunan di tengah telah menjebak dua binatang roh. Salah satunya adalah bunga seratus bunga, seperti ular giok yang bereinkarnasi dari penguasa lima racun. Yang lainnya adalah burung bulu merah. Harganya terlalu mahal. Pada akhirnya, para bismen tidak punya pilihan selain menyerah. Binatang roh. Terlalu boros untuk menjualnya seperti ini. Dilihat dari harganya, mereka jelas mencoba mengambil keuntungan dari spirit origen get. Kultifator biasa tidak membutuhkan makhluk roh lemah seperti itu. Binatang roh yang kuat bisa dibeli untuk menjadi binatang roh penjaga. Para bismen tidak peduli bahwa bismen tidak membeli spirit bis. Orang-orang ini berbeda dari bismen biasa. Mereka malas dan memancarkan aura kebangsawanan yang luar biasa. Itu karena mereka semua berasal dari kekaisaran senyuan. Salah satu dari mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di alam primordial abadi. Tuan, kuning mendalam masih kehilangan satu sumber daya lagi untuk dapat pulih sepenuhnya, kata kuning mendalam. Sebenarnya, sumber daya semacam ini juga merupakan sejenis esensi dunia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sumber daya semacam ini biasanya digunakan untuk memurnikan harta sihir esensi. Ini disebut esensi-esensi. Ini adalah permata esensi yang sangat keras, hampir sama dengan batu esensi yuan. Batu esensi yuan terbentuk dari esensi murni, sedangkan esensi-esensi-esensi adalah batu aneh yang telah menyerap banyak kehidupan. Tidak dapat dianggap alami, tetapi dalam keadaan tertentu, telah menyerap sejumlah besar alam. Urat nadi kehidupan. Jumlah jiwa esensi dunia seharusnya sangat kecil, kan? Itu wajar. Biasanya, itu tidak untuk dijual. Hanya para penggarap yang mengendalikan jiwa esensi dunia yang dapat memperolehnya. Beberapa penggarap yang beruntung juga akan mendapatkannya secara tidak sengaja. Hanya jiwa esensi dunia yang hilang untuk pulih. Jika guru mendapatkan jiwa esensi dunia, selain batu kuning mendalam dan biok asal dalam jumlah besar, syarat terakhirnya adalah menggunakan api alam kesengsaraan yang sekuat api surgawi. Pada akhirnya, kuning mendalam akan memadatkan sebuah formasi dan menyatu dengan segala jenis esensi. Itu akan seperti pembaptisan seorang kultifator, mencapai kesempurnaan. Pada saat itu, kuning mendalam akan menyatu dengan guru dan menjadi harta karun hidup guru. Lalu aku akhirnya melihat harapan. Jiwa esensi dunia. Dan sebagainya. Su Fang langsung bertanya kepada asosiasi perdagangan asal ilahi, tetapi mereka tidak menjual harta karun semacam ini. Itu sebenarnya tidak untuk dijual. Berdengung. Saat dia hendak meninggalkan asosiasi perdagangan dan pergi ke asosiasi perdagangan Dao Wan untuk mencoba peruntungannya, Su Fang merasakan aura seorang kultifator lewat. Jiwa esensi dunia dari sekte penyegel abadi. Su Fang segera menoleh untuk melihat. Itu adalah murid alam kesengsaraan. Kultifasinya tidak terlalu mengejutkan, tapi dia yakin bahwa dia adalah murid inti dari sekte penyegel abadi. Bagaimana murid inti dari sekte penyegel abadi memasuki area terlarang asosiasi perdagangan? Bahkan Lan Hai Cheng bisa merasakan identitas orang itu. Bagaimanapun, dia telah memperoleh banyak harta dari anak bintang tujuh, terutama harta Dharma Batu Rui. Kemampuannya tak terduga, dan memberinya kemampuan yang tidak bisa dimiliki orang biasa. Dia bisa memasuki area terlarang asosiasi perdagangan asal ilahi dengan mudah. Su Fang menunggu di luar bersama Lan Hai Cheng sambil membeli ramuan roh. Satu jam kemudian, kultifator tersebut, ditemani oleh beberapa ahli dari kamar dagang esensi ilahi, berjalan menuju puncak paviliun, dilindungi oleh formasi susunan. Lan Hai Cheng tidak memiliki kesan apapun terhadap penampilan kultifator itu. Dia diam-diam mulai mencari identitas orang itu melalui token muridnya. Ada banyak murid di sekte penyegel abadi, dan tidak semua orang mengenal satu sama lain. Pada akhirnya, Su Fang selangkah lebih maju dari mereka. Dia memadatkan penampilan kultifator itu dan menunjukkannya kepada Lu Yuan. Ini adalah salah satu pembantu terpercaya Pangeran Sue, Siang Wujing. Dia adalah murid dari sekte penyegel abadi dan sering mengikuti Pangeran Sue ke planet asal ilahi. Lu Yuan dengan mudah mengenalinya. Dia kemudian memberitahu Lan Hai Cheng. Pada akhirnya, Lan Hai Cheng juga mengenal Siang Wujing. Namun, mereka belum pernah berinteraksi sebelumnya. Ditambah lagi, dia adalah anggota dari perkumpulan Putra Mahkota, jadi dia tidak memperhatikannya. Lu Yuan sangat mengagumi Su Fang. Tuan, itu seperti yang Anda harapkan. Pangeran Sue mungkin berada di alam primordial abadi atau planet asal ilahi. Jika tidak, mengapa ajudan kepercayaannya muncul di sini? Tiga murid yang mulia dao dari sekte penyegel abadi keluar untuk berlatih kali ini. Mereka pasti pergi ke tempat yang paling mungkin. Saya mendengar bahwa Pangeran Sue ingin memurnikan pohon roh labu surgawi. Dengan budidayanya, saya tidak melakukannya pikir itu mungkin. Dia pasti mencari bantuan dari Kekaisaran Senyuan. Itu berarti dia sudah tahu bahwa kamu gagal membunuhku. Di tengah kerumunan, Su Fang dan Lan Hai Cheng tidak mencolok. Saat Lu Yuan sedang menganalisis situasi dengan Siang Wujing, Siang Wujing turun dari pavilion bersama beberapa orang. Mereka berbicara dan tertawa. Ini adalah kesempatan bagus. Su Fang menggunakan kemampuannya yang sempurna untuk mencari tahu apa yang mereka bicarakan. Saudara Siang, kali ini kami bekerja sama. Anda mewakili Putra Mahkota dan membantu kami mendapatkan pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia untuk Yang Mulia. Terima kasih atas keramahan Anda. Sama-sama, kami semua bekerja untuk Yang Mulia. Di masa depan, ketika Putra Mahkota menjadi tangan kanan Yang Mulia, Anda harus menjaga kami. Dalam waktu singkat, mereka kembali ke area terlarang jauh di dalam ola. Fragmen Roda Cerah Kaisar Manusia Mereka tidak menyangka akan mengetahui tentang pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia. Pangeran Sui ingin membantu Yang Mulia mendapatkan pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia. Su Fang tidak mengharapkan berita ini karena dia ada di sini untuk melihat pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia. Tuan, saya kenal orang-orang ini. Namun, status mereka tidak setinggi saya. Saya pengawal pribadi Yang Mulia, seorang pembunuh inti. Mereka hanyalah penjaga biasa. Karena mereka tidak dapat menemukan informasi lebih lanjut, Su Fang dan Lan Hai Cheng meninggalkan kamar dagang dan terbang menuju kamar dagang Dao Yi. Su Fang diam-diam memadatkan wajah para ahli Kekaisaran Senyuan dan menunjukkannya kepada Lu Yuan. Lu Yuan tidak hanya mengenal orang-orang ini, tetapi dia juga sangat akrab dengan mereka. Ketika Su Fang mengajukan pertanyaan kepadanya, dia menjawab dengan jujur, Guru juga menginginkan pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia. Jika Yang Mulia Kekaisaran Senyuan menginginkan harta karun seperti itu, mengapa saya tidak? Su Fang balik bertanya. Saya hanya membenarkan pemikiran Guru. Yang Mulia tidak menginginkan pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia, tetapi Kekaisaran Senyuan. Mereka telah berencana untuk membiarkan Kekaisaran Senyuan menghasilkan Realem Lord Kedua. Oleh karena itu, mereka telah mengerjakannya. Dunia Kaisar Manusia adalah target ideal pertama mereka karena ini adalah dunia kecil tanpa tuan. Dengan kekuatan Kekaisaran Senyuan, mereka dapat dengan mudah mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka mulai mengumpulkan pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia beberapa tahun yang lalu, dan mereka telah mengumpulkannya. Banyak. Sepertiga. Itu terlalu memejutkan. Di tengah kerumunan, mata Su Fang hampir menyemburkan api. Berdengung. Secara kebetulan, jimat Rune di tubuhnya bergerak. Su Fang segera berbalik, dan Lan Hai Cheng juga melihat ke belakang. Di tengah kerumunan, semua jenis pembudidaya saling terkait. Tiba-tiba, seorang kultifator berbaju putih, yang seluruh tubuhnya ditutupi jubah, segera menatap Su Fang. Su Fang juga mengunci pandangannya padanya. Kultifator berjubah putih mempercepat gerak kakinya seperti orang biasa dan tidak menggunakan kekuatan magis apapun. Lan Hai Cheng penasaran dan terkejut. Itu seorang wanita. Apakah kamu mengenalnya? Seorang wanita. Dia melihat lagi. Memang benar, kultifator berjubah putih itu sangat kurus, namun sangat tinggi. Dengan jubahnya yang berkibar, sulit untuk melihat garis besarnya secara spesifik. Namun, mudah untuk mengetahui bahwa dia memang seorang wanita setelah diperiksa lebih dekat. Orang yang diutus oleh penguasa lima racun untuk menghubungiku adalah seorang wanita. Su Fang pulih setelah beberapa saat. Wanita berjubah itu mengikuti kerumunan dan berada tiga meter dari Su Fang. Hanya dagunya yang tajam yang terlihat di balik jubah. Yang mulia, Su Fang. Ya, yang terakhir membalas salam. Saya adalah utusan yang dikirim oleh guru untuk menyambut Anda. Wanita itu mengangguk sedikit. 508. Maaf merepotkanmu. Su Fang membungkuk lagi dan berkata, Ini temanku. Kita masih harus menenangkannya. Ayo pergi ke restoran di depan dan istirahat sebentar. Tidak masalah, tuan muda. Mari kita selesaikan semuanya dulu. Wanita berjubah putih tidak banyak bicara dan setuju dengan Su Fang. Mereka bertiga memasuki restoran bersama. Bahkan setelah duduk, wanita itu masih menggunakan jubahnya untuk menutupi wajahnya. Dia tidak makan seperti para petani di sekitarnya dan sepertinya selalu waspada. Di depan wanita berjubah putih, Su Fang tidak menghindarinya. Dia hanya merendahkan suaranya dan berkata kepada Lan Hai Cheng, Saya kenal seorang senior di sini. Saya di sini untuk mengunjunginya. Kakak senior, tunggu saya di Greensward City dan istirahat sebentar. Mungkin akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Ketika saatnya tiba, aku akan kembali dan bertemu denganmu. Jika kamu sudah mengaturnya seperti ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lan Hai Cheng sepertinya keberatan, tapi dia tetap setuju. Selama kamu tidak meninggalkan kota Pedang Hijau, kamu tidak akan menemui bahaya apapun. Tapi kakak senior, kamu harus berhati-hati. Anak buah pangeran Sue ada di sini. Dia mungkin muncul. Cobalah untuk tidak meninggalkan restoran. Saya mengerti. Anda bisa pergi sekarang. Lan Hai Cheng menekankan tangannya di atas meja sejenak, lalu berdiri dan berjalan menuju pavilion. Ayo pergi. Tolong pimpin jalannya. Su Fang juga meninggalkan restoran bersama utusan itu. Mereka berdua berjalan melewati kerumunan dan meninggalkan Green Sword City setelah sekian lama. Saat mereka terbang ke udara dan tiba di atas hutan, Su Fang memberi isyarat agar mereka berhenti terlebih dahulu. Utusan misterius itu bertanya, Jika kamu mengkhawatirkannya, jangan khawatir. Aku akan meminta seseorang untuk melindunginya secara diam-diam. Tidak, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tidak akan menimbulkan masalah apapun. Aku hanya ada yang harus kulakukan. Setelah Su Fang selesai berbicara, dia tetap dalam kondisi meditasi. Wanita misterius itu tidak mengganggunya dan menunggu dengan tenang di samping. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Lu Yuan muncul begitu saja. Jangan khawatir, Tuan. Bawahan ini pasti akan memikirkan cara untuk meyakinkan yang mulia dan mencari tahu keberadaan pecahan roda cerah kaisar manusia. Jika saatnya tiba, kita akan bekerja sama dan mendapatkan harta karun itu, Lu Yuan berkata sambil membungkuk. Harta karun Dharma tingkat raja yang saya tinggalkan untuk Anda hampir memiliki kualitas tertinggi. Gunakan dengan baik. Juga, gunakan nether yinki yang saya tanam di tubuh Anda untuk menipu pangeran sue dan yang mulia. Katakan bahwa Anda terjebak di kedalaman alam bawah sadar. Hutan bersalju terlarang dan diracuni oleh nether yinki. Adapun rekan Anda yang dibunuh oleh saya, Anda melarikan diri dengan susah payah dan meminta yang mulia membantu Anda melarutkan nether yinki di tubuh Anda. Dengan pengaturan guru yang cermat, selain harta dan sumber daya yang telah guru berikan, kekuatan bawahan ini telah meningkat pesat. Saya akan berusaha untuk melampaui alam bencana dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dengan begitu, saya akan bisa menjadi milik pangeran. Tangan kanan. Pada saat itu, saya juga akan menjadi tokoh inti di Kekaisaran Senyuan dan akan dapat mengetahui segalanya. Guru, berhati-hatilah. Suara mendesing. Lu Yuan berbalik dan bergegas kembali ke Greensward City sendirian. Itu adalah sosok hebat yang tingkat pemolahannya telah mencapai alam bencana tingkat ke-10. Dia adalah tokoh terkemuka kemanapun dia pergi. Ketika Su Fang bertemu dengan utusan misterius itu, dia melihat wanita itu juga menatap ke arah terbang Lu Yuan. Jelas sekali dia diam-diam memperhatikan gerakan Su Fang. Itu adalah pelayan yang cukup beruntung untuk saya tekan. Saya memintanya untuk melakukan hal penting. Melihat wanita misterius itu, Su Fang mengubah topik pembicaraan. Bagaimana kabar Master Sekte Senior akhir-akhir ini? Wanita misterius itu perlahan terbang menuju langit bersama Su Fang. Nada suaranya penuh rasa hormat. Guru melakukannya dengan sangat baik. Tingkat kultivasinya pulih dari hari ke hari, namun tidak sebaik dulu. Meskipun dia telah bereinkarnasi, dia masih harus melalui beberapa kesengsaraan besar. Bukankah Master Sekte memiliki tubuh sejati lima racun? Kamu tahu tentang tubuh sejati lima racun. Wanita itu sangat terkejut. Tubuh sejati lima racun adalah rahasia penguasa lima racun. Bagaimana orang luar bisa mengetahuinya? Aku mengetahuinya secara kebetulan. Sepertinya Master Sektemu tidak memberitahumu terlalu banyak. Lebih baik tidak membicarakannya. Su Fang juga berbicara dengan penuh teka-teki. Keduanya terbang semakin cepat. Sepertinya wanita misterius itu sengaja menyelidiki kekuatan Su Fang. Setelah serangkaian pertukaran, dia menyadari bahwa penguasa lima racun sangat menghargai pemuda ini. Namun, dia hanya seorang kultifator tahap ketiga yang jiwa. Mengapa dia begitu penting? Namun, setelah terbang selama beberapa hari, dia menyadari bahwa Su Fang penuh energi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Selain itu, kekuatannya telah sepenuhnya mencapai alam bencana. Ini adalah dataran tinggi api merah dari alam primordial abadi. Pada saat ini, Su Fang dan utusan misterius itu tiba-tiba dilanda gelombang panas di langit. Su Fang melihat kekejauhan. Itu seperti Fata Morgana. Ada gunung berapi yang tak terlukiskan mengambang di langit. Utusan misterius itu memperkenalkan, ini adalah dataran tinggi api merah. Di puncak sekte saya, tempat ini telah terbentuk. Semua orang di generasi guru tahu bahwa sepotong api surgawi tiba-tiba turun ke sini. Di dalamnya terdapat materi dari luar langit. Itu seperti gunung berapi dari luar angkasa. Sejak saat itu, dataran tinggi yang berjarak puluhan ribu kilometer di sekitarnya menjadi gunung berapi. Pembangkit tenaga listrik alam bencana manapun yang datang ke sini akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Semakin dekat mereka ke alam awan api yang hampir terbalik. Dataran tinggi api merah. Itu dibentuk oleh sepotong api surgawi. Sufang menghela nafas dengan takjub. Dia memikirkan gunung berapi palem merah di negeri sao. Dibandingkan dengan ini, itu bukan apa-apa. Saya tidak memahami dataran tinggi api merah. Mengapa Master Sekte tidak memilih dunia kecil lain untuk membangun kembali Sekte Ilahi 5 racun? Ini adalah dunia primordial abadi. Dao yang benar sedang berkembang. Bagaimana mungkin masih bisa menampung 5 racun? Sekte Ilahi. Kehancuran Sekte Ilahi saat itu sebenarnya terkait dengan dunia primordial abadi dan beberapa dunia kecil lainnya. Jika tidak, bahkan jika guru gagal dalam kesengsaraannya, Sekte Ilahi 5 racun tidak akan hancur. Ini terkait dengan Dei Chi, Sekte Asal Roh, Kekaisaran Senyuan, dan banyak kekuatan besar lainnya. Dataran tinggi api merah ini. Sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Mungkin dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengungkapkan terlalu banyak rahasia kepada orang luar seperti Sufang. Namun, dia masih melanjutkan, guru sudah membuat persiapan saat itu. Sebelum dia menjalani kesengsaraannya, dia memilih beberapa tempat rahasia untuk menyegel fondasi Sekte Abadi. Dataran tinggi api merah ini adalah salah satu tempat yang guru pilih kembali. Kemudian, kekuatan Dao yang benar tidak akan pernah menyangka bahwa guru akan meninggalkan altar spiritual rahasia seperti itu di dunia primordial abadi. Semua persiapannya adalah untuk kebangkitan Sekte Abadi. Seperti yang diharapkan dari ahli Paragon yang namanya mengguncang delapan dunia kecil saat itu. Pandangan ke depan seperti itu sungguh mengagumkan. Dia tidak menyangka akan ada rahasia sejauh itu. Semuanya menunjukkan bahwa penguasa lima racun bukanlah orang biasa. Api yang sangat kuat. Setelah melewati tanah terpencil yang bagaikan arang, mereka memasuki teriknya angin panas dan awan api. Memasuki dataran tinggi api merah dalam sekejap seperti terbang di atas panci berisi air mendidih. Itu membuat kulit mereka terasa seperti terbakar. Rasa sakit yang membakar tak tertahankan. Mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkan Flash Embryo Divine Armor. Tiba-tiba, mata Sufang berbinar. Dia memanggil roh primordial hitam kuning. Hitam kuning, bisakah api di sini membantumu menyempurnakan esensi asal dan mencapai kesempurnaan? Aku akan mengetahuinya begitu aku merasakannya. Bekerja sama dengan Sufang, kekuatan ilahi pagoda 6 Jalan Suan Huang terungkap. Segera, dia mendapat jawabannya. Iya, tapi itu akan memakan waktu setidaknya seribu tahun. Bahkan mungkin sepuluh ribu tahun. Mengapa? Meskipun dataran tinggi api merah ini dibentuk oleh api surgawi dan terlihat sangat ganas, dunia primordial abadi secara alami telah menghabiskan banyak energinya selama bertahun-tahun. Ia dapat membakar para penggarap alam bencana sampai mati. Namun, para penggarap alam bencana tidak memilikinya. Takut akan api di sini. Kalau tidak, bagaimana bisa penguasa lima racun dan murid-muridnya menetap di sini? Yang saya butuhkan adalah nyala api yang paling kuat di dunia kecil ini. Tidak ada orang lain yang seperti itu. Tidak harus yang paling kuat. Selama suhunya cukup tinggi untuk melelekan esensi asal, maka itu seharusnya sudah cukup. Adapun dataran tinggi api merah ini, akan memakan waktu sepuluh ribu tahun untuk mencairkan esensi aslinya. Lalu bagaimana aku bisa menemukan tanah dengan atribut api di dataran tinggi api merah ini? Tuan, selama Anda menjadi lebih kuat dan memiliki kekuatan para tetua agung itu, Anda dapat langsung mengaktifkan awan api ilusi dan menyempurnakan esensi asal. Atau Anda dapat menemukan penggarap alam abadi seperti penguasa lima racun, katak abadi, atau kaisar tikus bor langit untuk membantu Anda memperbaikinya. Atau Anda dapat menemukan harta karun atribut api di dekat suan huang dan membakarnya siang dan malam. Bisakah penguasa lima racun melakukannya? Kekuatan Master Sekte paling banyak berada di level tetua agung. Dia belum memulihkan kekuatan puncak alam abadinya. Begitu dia pulih, dia bisa melakukannya. Namun, untuk menyempurnakan esensi asal dan menggabungkannya dengan bawahanmu, kamu harus melakukannya temukan seorang penggarap alam abadi yang sangat andal. Kita baru mengenal penguasa lima racun dalam waktu yang singkat. Bisakah dia dipercaya? Kamu sudah memikirkan hal ini. Su Fang telah mengabaikan hal ini sejenak. Mungkin itu karena dia akan bertemu dengan penguasa lima racun dan perlahan-lahan kehilangan kewaspadaan di dalam hatinya. Kakak Yu. Tiba-tiba, puluhan ahli terbang keluar dari pegunungan yang terbakar di bawah. Mereka semua berada di alam bencana tingkat tinggi dan semuanya mengenakan jubah putih. Saudari kamu. Su Fang terkejut. Dia seharusnya menjadi wanita misterius di sampingnya, tapi nama Kakak Yu berbeda. Para ahli segera berlutut di depan wanita misterius itu. Selamat datang, Kakak Yu. Wanita misterius itu sangat bermartabat. Aktifkan penghalang dan kembali ke altar. Berdengung. Pegunungan api merah yang terbakar di bawahnya terlalu luas. Su Fang tidak berani turun dengan gegabuh. Jika dia tidak memiliki perlindungan artefak, dengan flash embryo divine armor miliknya, dia hanya akan dibakar hidup-hidup. Setelah para ahli membentuk segel tangan, nyala api berubah menjadi dunia yang terdistorsi. Lapisan gunung berapi sepertinya telah lenyap. Ketika Su Fang mengikuti sister Yu ke ruang terdistorsi dan tiba-tiba melewatinya, matanya berbinar. Dia menemukan dirinya berada di sebuah gua besar yang penuh dengan gas beracun dan rune jahat. Meski disebut gua, namun sudah digali menjadi istana bawah tanah. Seolah-olah seseorang telah melubangi semua gunung berapi di dataran tinggi api merah dari pusatnya untuk membentuk sekelompok istana bawah tanah yang menakjubkan. Yang paling aneh adalah dia tidak bisa merasakan sedikitpun panas. Ini berarti susunan di sekitar istana bawah tanah telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dia bayangkan. Kakak Yu, beberapa ahli patroli berpakaian hitam melihat wanita misterius itu dan berlutut dengan tangan di tanah. Tidak ada pengecualian, hanya Su Fang yang berbeda. Setelah melewati lapisan istana bawah tanah dan beberapa batasan, mereka tiba di aula sabuk emas istana bawah tanah. Tidak ada kisejati lima racun yang kuat di sini. Raksasa Yu Chengping tiba-tiba berkata, Tuan, penguasa lima racun ada di sini. Memang, Su Fang melihat ke kursi emas di atas dan melihat sesosok tubuh muncul. Itu adalah penguasa lima racun. Penguasa lima racun baru berusia 40 tahun. Dia beberapa tahun lebih muda dari sebelumnya. Terlebih lagi, dia jelas memiliki aura dan kekuatan yang tak terduga dari seorang tetua agung. Su Fang, aku sudah lama menantikan kedatanganmu. Penguasa lima racun sama seperti sebelumnya. Dia tidak menunjukkan kekuatan artefak kuno. Mustahil juga untuk mengatakan bahwa dia adalah penguasa lima racun yang telah membunuh banyak orang. Oh, kultifasimu telah mencapai tahap ketiga yang baik. Sungguh kecepatan yang menakjubkan. Dibandingkan ketika kamu berada di pulau setan bintang tujuh, kamu telah menjadi jauh lebih kuat. Penguasa lima racun sepertinya mampu melihat kekuatan Su Fang. Selanjutnya, aku merasa raksasa Yu Chengping telah menyatu denganmu dengan lebih sempurna. Tuan, benda suci, raksasa Yu Chengping, ada padanya. Saudari misterius Yu membungkuk kaget. Penguasa lima racun mengangguk. Iya, dia kebetulan menyatu dengan raksasa Yu Chengping. Kalau tidak, bagaimana dia bisa aman dan sehat? Dia bahkan tidak perlu menekan lima racun ki sejati dan bisa muncul di sini seperti biasa. Dia kemudian memperkenalkan Su Fang. Nah, ini adalah murid yang baru saja aku terima sebelum aku melampaui kesengsaraan. Dia juga satu-satunya muridku. Sekarang, dia adalah biarawati suci di sekteku. Di masa depan, dia akan bertanggung jawab atas sekteku. Sekali aku naik ke keabadian, dia akan menjadi pemimpin dari lima sekte racun. Mungkinkah ini saudari Yu? Mungkinkah dia juga seperti penguasa lima racun, yang telah hidup selama ratusan ribu tahun? Itu terlalu sulit dipercaya. 509. Berusia lebih dari seratus ribu tahun. Hingga saat ini, dia baru bertemu dengan penguasa lima racun. Li Zhe Ching dan guru agung Yue Zhen baru hidup selama sepuluh ribu tahun. Xiao Yun dan Daoiz Wu Zhen juga sama. Mereka dikenal sebagai tokoh perkasa kuno. Zaman kuno. Itu adalah pengakuan atas kekuatan dan status. Sepuluh ribu tahun budidaya, sepuluh ribu tahun kekuatan, salah satu dari mereka memiliki kekuatan puncak dunia kecil. Bahkan jika mereka tidak sebanding dengan penguasa lima racun, mereka tetaplah eksistensi yang tak terkalahkan. Tentu saja tidak termasuk iblis raksasa. Katak Tua Abadi, Ibu Rubah Daozen, Kaisar Tikus Bor Langit, Naga Bumi Sembilan Bagian, Yang Mulia Iblis Ulat Sutra Es, dan bahkan Raja Lintah, Rakun Salju Langit, Singa Salju Domein Langit, dan Kaisar Vermilion telah hidup setidaknya selama puluhan ribu tahun bertahun-tahun. Dan di antara manusia, tidak banyak barang antik berumur 10 ribu tahun dan kekuatan besar. Dia tidak menyangka akan melihat dua orang berdiri di depannya. Salah satu dari mereka tampak seperti murid berusia sekitar 20 tahun. Saat ini, Saudari Yu juga telah melepas jubah dari kepalanya. Dia tampak berusia kurang dari 20 tahun. Dia berada di puncak masa mudanya. Di bawah penampilannya yang indah, wajahnya seperti baskomperak, dan matanya seperti buah aprikot. Ditambah dengan pakaiannya yang berwarna putih, tubuhnya memancarkan kecantikan alami yang tak ternoda oleh lumpur. Tidak berlebihan, hampir semua pria yang melihatnya pasti tidak akan melupakan penampilannya. Su Fang sebenarnya memuji dari lubuk hatinya di depan penguasa lima racun, Saudari Yu secantik perih. Setelah Saudari Yu mendengar ini, dia tidak keberatan. Dia sepertinya bisa melihat bahwa Su Fang tidak memiliki niat jahat. Jangan memandang muridku seperti itu. Duduklah dan bicaralah, penguasa lima racun melambaikan tangannya dan berkata, Kalau begitu aku tidak akan sopan. Su Fang duduk di samping, dan Saudari Yu juga duduk di belakangnya. Penguasa lima racun memandangnya dengan penuh harap. Itu masih pepatah lama yang sama. Bagaimana bisa tinggal di sekte penyegel abadi yang kecil dibandingkan dengan sekte asal roh? Atau sekte awan biru yang kamu tahu akan membantuku membangun sekte yang hebat. Kamu akan memiliki ruang yang lebih baik untuk berkembang. Senior, aku menghargai kebaikanmu. Bagaimana dengan ini? Mungkin dia merasa menolak penguasa lima racun berkali-kali bukanlah tindakan yang terlalu sopan. Saya untuk sementara dapat mengambil posisi penting di sekte dewa lima racun dan melakukan yang terbaik untuk membantu membangun kembali sekte tersebut. Tidak apa-apa juga, penguasa lima racun merasa sedikit tidak berdaya. Saudari Yu, sebaliknya, sangat marah. Dia sepertinya merasa tuannya tidak layak. Kemampuan apa yang dimiliki seorang penggarap yang jiwa hingga membuat raja lima racun merendahkan dirinya untuk mengundangnya. Dan kapan penguasa lima racun pernah mengundang seseorang? Saya juga dapat membantu Anda mendapatkan harta yang Anda inginkan dari sekte penyegel surgawi. Saya mendengar Anda memiliki dendam dengan pangeran sue dari generasi muda. Harta karun itu adalah keluarga suku, usaka keluarga. Junior masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mengambilnya kembali. Junior telah memegang impian ini sejak aku masih muda, dan aku telah bertahan dan bekerja tanpa lelah. Hanya dengan ini aku akan memilikinya. Kemauan untuk bertarung dan kekuatan. Jika aku mendapatkannya dengan mudah, itu mungkin mempengaruhi kondisi mentalku. Sobat baik, saudari Yu, pernahkah kamu mendengar itu? Kamu juga harus memiliki ambisi seperti itu. Ini juga salah satu alasan mengapa aku menaruh harapan besar padamu. Ada pun pangeran sue. Sufang melanjutkan, orang ini jenius, dan dia juga seseorang yang ingin saya tantang secara pribadi. Junior mengetahui batasannya sendiri. Saya masih memerlukan kerja keras bertahun-tahun sebelum saya benar-benar dapat mengejarnya. Kalau begitu aku akan menghargai pendapatmu. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang penting. Aku ingin kamu bekerja sama dengan saudari Yu untuk membunuh para ahli dari Kekaisaran Senyuan yang diam-diam menyelidiki lima racun Sekte Ilahi di alam primordial abadi. Kekaisaran Senyuan Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Ketika Sekte Ilahi saya dihancurkan, Kekaisaran Senyuan dan Kekaisaran Doichi adalah penyebab terbesarnya. Saya mendengar bahwa setelah Sekte Ilahi saya jatuh, Kekaisaran Senyuan dan Kekaisaran Doichi membentuk aliansi dan diam-diam menyerang altar cabang Sekte Ilahiku. Mereka mencuri sumber daya dan banyak harta Sekte Ilahiku, seperti pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Pada saat itu, Sekte Ilahiku ingin mengambil alih dunia Kaisar Manusia. Sayangnya, sulit untuk melakukannya kumpulkan pecahannya dalam waktu singkat. Siapa sangka pecahan yang kami kumpulkan pada akhirnya malah akan membantu Kekaisaran Doichi dan Kekaisaran Senyuan. Oleh karena itu, Kekaisaran Senyuan datang dengan agresif kali ini, ingin berurusan dengan Sekte Ilahiku lagi. Jadi penguasa lima racun juga mengumpulkan banyak pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Kalau begitu, Kekaisaran Senyuan tidak hanya memiliki banyak pecahan, Kekaisaran Doichi juga seharusnya memiliki banyak pecahan. Su Fang kaget saat mendengar ini. Dia berkata lagi, Ketika saya datang ke sini, saya mengetahui bahwa Kekaisaran Senyuan sedang mencari lebih banyak pecahan roda cerah Kaisar Manusia di Kota Pedang Hijau. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan Sekte Ilahi. Apakah itu? Penguasa lima racun terkejut. Kekaisaran Senyuan masih ingin terus menyerang dunia Kaisar Manusia. Jika mereka mendapatkan pecahan roda cerah Kaisar Manusia, mendapatkan warisan, dan memiliki Master Realem lain, maka Sekte Dewa Lima Racun saya tidak akan memiliki tempat untuk berdiri. Sekarang, orang terkuat di Kekaisaran Senyuan, Master Alam Dewa Purba, sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Kekaisaran Senyuan tidak puas dengan dirinya sendiri. Ini juga pasti ada hubungannya dengan Kekaisaran Doichi. Tampaknya dua kekuatan besar telah memperoleh sebagian besar pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Su Fang menjadi tenang dan berhenti memikirkannya. Dia harus menyelesaikan masalah yang ada di hadapannya terlebih dahulu, yaitu meningkatkan kekuatannya. Saya tiba-tiba menemui masalah. Jarang sekali kamu menemui masalah. Ceritakan padaku. Penguasa lima racun sangat penasaran. Saya sudah lama mencari, tetapi saya belum menemukan esensi asal. Ini karena saya perlu mengolah harta ajaib kelahiran saya, dan ini adalah periode paling kritis. Jika saya bisa mendapatkan esensi asal, saya akan melakukannya. Saya yakin bahwa saya dapat mencapai alam kesengsaraan dalam seratus tahun. Pada saat itu, saya dapat membantu Anda menghadapi Kekaisaran Doichi dan Kekaisaran Senyuan. Momo ngomong, dalam beberapa hal, saya sebenarnya menentang Kekaisaran Senyuan dan Kekaisaran Senyuan. Kekaisaran Doichi. Asal esensi. Saudari Yu tiba-tiba melihat ke arah penguasa lima racun. Su Fang sepertinya telah memahami tindakan kecil ini. Penguasa lima racun memberi isyarat kepada Saudari Yu untuk diam. Apakah kamu benar-benar membutuhkan esensi asal? Saya sangat membutuhkan harta karun ini. Senior adalah yang maha kuasa kuno, jadi Anda harus memiliki harta karun ini. Namun, saya sangat memahami pentingnya harta karun ini. Esensi asal adalah harta yang dapat dikenali dari asal-usul dunia. Ini dapat memungkinkan senior untuk menjadi master alam. Apakah kamu mengetahui permintaan berlebihan seperti itu? Saudari Yu merasa cemas. Saya juga memiliki sesuatu yang paling dibutuhkan senior saat ini. Su Fang sangat tenang. Senior, kamu perlu meningkatkan kekuatanmu dalam waktu sesingkat mungkin untuk menghadapi kekaisaran Senyuan dan kekaisaran Doichi, kan? Iya, kekaisaran Doichi dan kekaisaran Senyuan menganggap diri mereka benar. Mereka telah menyatakan bahwa mereka ingin membunuh semua kultifator jahat. Mereka berselisih dengan sekte ilahi saya. Saya pernah pergi ke gerbang Sianza dan keluar hidup-hidup. Saya juga memperoleh banyak harta, terutama salah satunya. Puluhan tetes esensi darah abadi yang saya serap dari gerbang Sianza. Terlebih lagi, saya sudah memurnikan darahnya. Kultifator Fana dapat menyerapnya. Alasan mengapa budidaya saya meningkat tidak dapat dipisahkan dari esensi darah abadi. Haha, kamu masih memiliki metode yang menantang surga. Aku hampir lupa bahwa kamu adalah seseorang yang keluar hidup-hidup dari gerbang Sianza. Tuan, kamu masih harus memikirkannya. Saudari Yu tidak bisa tidak khawatir. Selain esensi darah abadi, aku juga bisa memberimu energi asal dunia alam hutan. Saat itu, di Pulau Iblis Bintang 7, pemilik pulau itu, anak Bintang 7, sebenarnya adalah teman baik Wu Master Realem Tan Realem. Dia juga memiliki jumlah energi asal yang mencengangkan. Saya cukup beruntung bisa menyerapnya dalam jumlah besar. Oke, oke, aku akan memberimu esensi asal yang diperoleh Sekte Ilahiku di masa lalu. Totalnya ada dua bagian. Aku meninggalkan satu pada Saudari Yu, jadi aku tidak bisa memberikannya padamu. Adapun yang kumiliki, akan kuberikan padamu. Pada saat ini, penguasa lima racun menunjukkan keberanian sebuah barang antik tua. Dia melambaikan tangannya, dan gas beracun muncul. Di dalamnya ada permata berkilau setinggi sepuluh kaki. Begitu permata itu muncul, Su Fang merasakan aura dunia yang menakjubkan. Permata berwarna-warni memancarkan cahaya dari berbagai dunia. Itu adalah harta karun tertinggi. Sesosok tiba-tiba menghentikannya. Saudari Yu merentangkan tangannya. Tuan, ini adalah harta terpenting bagi Anda untuk memulihkan kekuatan Anda dalam jangka pendek. Penguasa lima racun merasa bersyukur. Jangan khawatir. Esensi asal tidak mudah untuk dimurnikan. Itu hanya dapat membantu saya menyerap kekuatan dunia dan menggunakannya untuk budidaya. Senior, aku berhutang budi padamu. Tentu saja, efek sumber dayaku tidak kalah dengan esensi asal. Bahkan, itu lebih baik lagi. Senior paling membutuhkan kekuatan esensi darah abadi. Karena senior telah lulus bencana dan sudah memiliki aura seorang imortal, lebih mudah bagimu untuk menyatu dengan esensi darah imortal daripada manusia biasa. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan suan duang. Puluhan tetes darah raja beku mengembun di dalamnya. Di bawah esensi darah ada bola energi asal. Tampaknya tidak signifikan, tetapi ditekan oleh formasi. Itu langsung disedot oleh penguasa lima racun. Dia berseru, kekuatan seorang imortal adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Sekte ilahi saya selalu ingin menemukannya, namun saya tidak dapat melakukannya berkali-kali. Saudari Yu, Su Fang benar. Esensi darah abadi lebih cocok untuk saya kembangkan daripada esensi asal. Saya sudah memadatkan tubuh roh abadi. Nasihat ini akhirnya membuat Saudari Yu merasa lega. Su Fang juga memperoleh esensi asal usulnya. Suan Huang berteriak dengan penuh semangat dibukaan ilahi. Guru, ini adalah esensi asal. Ini terkondensasi dari kekuatan dunia. Ia tidak memiliki esensi dunia khusus. Ini berbeda dari batu esensi asal. Batu esensi asal adalah lahir dari kekuatan dunia kecil, tetapi esensi asal lahir dari kekuatan semua jenis dunia. Ini hebat. Sekarang, semuanya sudah siap. Kita hanya perlu nyala api yang kuat untuk mulai memurnikan. Memurnikan batu Suan Huang, batu diok asal, esensi asal, dan pagoda enam jalan Suan Huang adalah tugas yang sangat sulit. Bahkan penguasa lima racun saat ini akan kesulitan melakukannya. Bahkan jika dia bisa melakukannya, dia mungkin akan kelelahan. Su Fang hanyalah seorang kultifator yang jiwa. Bagaimana dia bisa melakukannya? Setelah bahagia beberapa saat, Su Fang tidak bisa lagi tersenyum. Di sisi lain, penguasa lima racun merespons dan menghilang. Sepertinya dia akan segera mengasingkan diri dan fokus memulihkan kekuatannya. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya orang yang maha kuasa ini setelah memulihkan kekuatannya. Ikuti aku. Saudari Yu membawa Su Fang keluar dari Aula Utama. Mereka melewati barisan dan beberapa koridor istana bawah tanah. Di bawah pengawalan banyak ahli, mereka tiba di istana bawah tanah. Saudari Yu meminta para pelayan untuk tinggal di istana bawah tanah. Dia memberikan beberapa instruksi kepada para pelayan dan mengangguk pada Su Fang. Istirahatlah dulu di sini. Kami masih menyelidiki pergerakan kekaisaran Senyuan dan Dei Chi. Mungkin tidak terlalu cepat. Saya akan mengirimkan beberapa sumber daya nanti. Saya kebetulan membutuhkan waktu untuk menerobos ke tahap keempat alam jiwa yang... Setelah berterima kasih kepada Saudari Yu, dia memperhatikan saat dia pergi. Dia menyaksikan ratusan orang mengelilinginya dan memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat di vaksi besar. Dia membuat penghalang sederhana dan menyuruh para pelayan menunggu di luar istana bawah tanah. Dia segera membuka luka di tubuhnya dan menanam buah abadi ke dalamnya. Dia kemudian menggabungkannya dengan setetes esensi darah abadi dan mulai menggunakan seni jari 100 titik akupuntur... untuk menyerang seluruh tubuhnya dan meridian yang kenamnya. Bocah ini sungguh mengejutkan. Esensi darah abadi. Ini adalah harta paling penting bagi para kultifator seperti saya. Esensi asal memang penting, tetapi itu tidak akan memungkinkan saya menjadi master realm dalam waktu singkat. Saya akan membutuhkan bertahun-tahun berkultifasi. Tujuan sekte saya adalah menjadi seorang abadi. Setelah menjadi abadi, saya bisa pergi ke dunia besar dan menjadi penguasa alam dunia besar. Kekaisaran Senyuan dan Dei Chi. Anda tidak akan bisa bertahan lama. Jauh dari sana, di istana bawah tanah dengan lapisan segel. Penguasa lima racun sedang melahap setetes darah raja yang terikat es ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar. 510. Di dalam istana bawah tanah. Tubuh Sufang bergemuruh. Teknik jari 100 titik akupuntur masih memainkan peran penting dalam meningkatkan budidayanya. Segala jenis sumber daya harus digabungkan secara paksa ke dalam tubuh seseorang. Bersama dengan sembilan yang kisejati, teknik jari 100 titik akupuntur dapat membubarkan semua energi dan menggabungkannya dengan kekuatan sembilan yang. Selama proses ini, Sufang masih menyerap energi asal dari alam Zhuotian dari batu sumber asal. Energi asal Zhuotian realem miliknya terus meningkat. Dalam hal energi asal, dia telah melampaui pangeran Sui. Waktu berlalu, dan kekuatan Sufang terus meningkat. Namun, dia tidak menyempurnakan esensi sumber asal. Dia untuk sementara tidak dapat berbuat apa-apa terhadap harta karun semacam itu. Saya masih agak jauh dari tahap keempat yang Naschen soal. Ayo bekerja lebih keras. Dia membuka lebih banyak luka di tubuhnya. Dia menanamkan irisan buah abadi, menyerap esensi darah abadi, dan memberikan segala jenis sumber daya kepada Komandan Junior, Komandan Senior, Kaisar Su, dan Bai Ling. Kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat. Energinya terus melonjak, membuat Sufang merasa bahwa dia akan mencapai puncak tahap ketiga yang Naschen soal. Di dalam celah ilahi, yang Naschen soal miliknya juga terus-menerus membelah, menyatu, dan membelah lagi. Dia berkultivasi sesuai dengan segel disintegrasi iblis. Batu sumber asal terlalu menakjubkan. Energi asal alam Zhuotian di tubuhku hampir sepersepuluh dari ki sejatiku. Jika ini terus berlanjut, ketika aku kembali ke sekte penyegel surgawi, aku dapat menggunakan semua jenis kekuatan magis. Dengan cincin luar angkasa instan, kecepatanku dapat dibandingkan dengan kecepatan seorang tetua, atau bahkan seorang tetua yang hebat. Oke. Saat dia secara bertahap mengamati perubahan di tubuhnya dan mencoba menerobos ke tahap keempat yang Naschen soal, perhatiannya juga tertuju pada batu sumber asal jauh di dalam tubuhnya. Batu sumber asal telah menyatu dengan pecahan roda cerah kaisar. Su Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa itu telah menyatu dengan setengah dari pecahannya. Ini sudah sangat mengesankan. Mampu bergabung dengan setengahnya berarti dia akan segera dapat sepenuhnya bergabung dengan pecahan roda cerah kaisar. Ketika dia melepaskan kesadarannya ke kedalaman pecahan roda cerah kaisar, dia terkejut menemukan bahwa ada lapisan samar dari susunan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebuah susunan misterius. Untungnya, susunannya rusak. Susunan yang rusak ini jelas berbeda dari pecahan roda cerah kaisar. Mungkinkah Master Realem Kaisar meninggalkannya sebagai kunci untuk membuka warisan? Keberuntunganku luar biasa. Saat dia berpikir, dia memikirkan harta karun, warisan, dan Realem Master. Singkatnya, rasa antisipasi yang kuat muncul di hatinya, membuatnya merasa sangat bahagia. Pikirannya beralih ke formasi yang rusak. Untungnya, meskipun formasi yang rusak berbeda, formasi tersebut masih dibangun dengan roda cerah kaisar manusia. Formasi yang rusak jauh lebih jelas, dan hanya sebagian kecil saja yang terlihat. Selain kiasal dan kekuatan dunia Renhuang, terdapat juga beberapa bentuk harta karun ajaib. Semuanya berbentuk roda bundar. Bentuk lingkaran ilusi tampaknya merupakan harta ajaib, tetapi juga membentuk kombinasi yang aneh. Tidak diketahui apakah itu karena formasi yang tidak lengkap. Tidak diketahui berapa lama dia tertarik pada Rune. Bahkan Su Fang tidak dapat menjelaskan mengapa dia tertarik dengan Rune yang rusak. Bagaimanapun, ketika dia perlahan-lahan sadar kembali, dia tiba-tiba merasakan aura yang sepertinya terhubung ke roda bundar dengan cara yang tidak terlihat. Gelombang pikiran aneh dan tak bisa dijelaskan meledak di benaknya. Dia bingung, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keadaannya lebih kacau dari yang seharusnya. Tidak peduli rahasia apapun yang dimilikinya, mengapa aku merasa hal itu ada hubungannya denganku? Otaknya hampir terbelah. Dia akhirnya menyerah. Saya harus mendapatkan pecahan dari Doichi dan kekaisaran Senyuan. Tidak hanya untuk menjadi master realem, tetapi juga untuk mengungkap rahasia roda cerah kaisar. Keingin tahuan, kecepatan kultivasi Su Fang meningkat. Dia memotong banyak lubang dan menanam irisan buah abadi. Bukaannya sepertinya bisa bernafas sendiri. Mereka mulai menyerap kekuatan irisan buah abadi. Tubuh fisik Su Fang yang sempurna saat ini terlalu menakutkan. Berdengung. Anak. Sekitar setahun kemudian. Pada saat kritis, terdengar suara bola balik. Itu adalah penguasa lima racun. Datanglah ke sekte saya dan temui banyak ahli sekte saya. Ya, aku akan datang sekarang. Berkultivasi itu penting, tapi melihat penguasa lima racun lebih penting. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, dia mengikuti kehendak penguasa lima racun. Dia melewati barisan dan tiba di istana bawah tanah yang familiar. Begitu banyak ahli. Melangkah ke aulah utama, ada lebih dari selusin tetua. Jika seseorang dapat menggambarkan kekuatan mereka, mereka akan sebanding dengan Xiao Yun dan Daoi Suo Zen dari sekte penyegel abadi. Dengan kekuatan seperti itu, sekte penyegel abadi kehilangan keunggulannya. Sekte lima racun sangat kuat. Saudari Yu sama lemahnya dengan manusia biasa. Para tetua segera menilai Su Fang. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi diam-diam mengakui Su Fang. Dia datang ke aulah utama dan duduk. Pemuasa lima racun duduk di depan dan kemudian mengangguk. Tetua pelindung sekte, ini Su Fang. Meskipun dia junior, dia pasti akan menjadi ahli terkenal di dunia kecil. Dia bukan orang luar. Para tetua kembali menyetujuinya. Mereka terus membicarakan tentang Doi Chi dan kekaisaran senyuan. Namun kali ini, mereka berbicara tentang menyelamatkan manusia. Su Fang diam-diam mendengarkan sepanjang waktu, karena dia benar-benar bingung dengan semua yang dikatakan. Master lima racun sekte telah memanggilnya untuk bertemu dengan berbagai kelas berat, dan tidak memintanya untuk berpartisipasi dalam percakapan. Kekaisaran senyuan dan sekte Dao Wan juga memenjarakan beberapa ahli dari sekte lima racun ilahi yang mereka tangkap lebih dari seratus ribu tahun yang lalu. Mereka berbicara tentang cara menyelamatkan orang. Dia telah menyelamatkan seseorang dari situasi tanpa harapan yang ditekan bersama oleh kekaisaran senyuan dan sekte Dao Wan. Sekte lima racun dihancurkan sekitar seratus ribu tahun yang lalu. Sekitar 20 ribu tahun setelah penguasa lima racun gagal dalam kesengsaraannya, Doichi dan sekte lima racun memimpin banyak vaksi jalan benar untuk menyerang sekte lima racun. Pada akhirnya, sekte lima racun dihancurkan. Untuk mendapatkan sumber daya sekte lima racun, kedua vaksi tidak membunuh para ahli tersebut. Sebaliknya, mereka memenjarakan mereka di tanah terlarang misterius yang disebut api penyucian neraka yang mengamuk. Api penyucian inferno yang mengamuk berada di planet senyuan. Itu adalah markas besar kekaisaran senyuan. Api penyucian inferno yang mengamuk adalah penghalang alami di wilayah planet senyuan. Tidak semua orang mengetahuinya. Sebaliknya, itu adalah penghalang alami yang tidak diketahui. Beberapa informasi tentang api penyucian inferno yang mengamuk dapat ditemukan dalam buku-buku kuno yang telah ada selama lebih dari seratus ribu tahun. Sekarang, sebagian besar buku kuno dan sebagian besar penggarap tidak mengetahui tentang keberadaan api penyucian neraka yang mengamuk. Sekarang, api penyucian inferno telah menjadi tempat rahasia bagi doi chi dan kekaisaran senyuan untuk memenjarakan dan menyiksa para tahanan. Itu juga merupakan rahasia yang telah diselidiki oleh penguasa lima racun dengan sangat hati-hati selama reinkarnasinya. Tujuannya sangat sederhana. Ada banyak ahli dari lima sekte racun di sana. Dia ingin menyelamatkan para ahli ini tidak hanya untuk memperkuat sekte lima racun, tetapi juga karena para ahli ini tidak pernah menghianati sekte lima racun. Terlebih lagi, mereka adalah bawahan paling setia dari penguasa lima racun di masa lalu. Masing-masing dari mereka adalah penatua penjaga atau tokoh penting seperti penguasa panji. Faktanya, meskipun Su Fang tidak banyak berhubungan dengan penguasa lima racun selama tahun-tahun ini, dia masih dapat melihat bahwa ahli ini adalah ahli tiada taraf yang hidup berdampingan dengan kekuatan dan keyakinan. Orang seperti ini pasti berusaha menyelamatkan bawahannya dari api penyucian neraka yang mengamuk. Pertemuan tersebut dibahas sengit selama tiga hari sebelum diakhiri sementara. Tidak ada kesimpulan. Beberapa tetua penjaga setuju, sementara beberapa lainnya tidak setuju. Bahkan jika mereka setuju untuk menyelamatkan orang-orang, mereka tidak dapat menemukan ide yang bagus. Mereka tidak bisa memaksa masuk ke api penyucian inferno yang mengamuk, bukan. Dengan kekuatan penguasa lima racun saat ini, mustahil baginya untuk bersaing dengan kedua faksi secara langsung. Jika dia benar-benar melakukan itu, miscaya akan seperti memukul batu dengan telur. Hasilnya jelas sekali. Saudari Yu secara pribadi menyuruh Su Fang keluar dari Aula Utama. Dia juga sengaja menyuruh para pelayannya pergi. Melewati koridor kosong, dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah situasi sekte ilahi saya saat ini. Bahkan jika guru bereinkarnasi, dia masih tidak berdaya dalam situasi saat ini. Kecuali guru memulihkan kekuatannya yang dulu sebagai seorang abadi. Dengan lebih dari sepuluh tetua penjaga yang menakutkan, kekuatan sekte ilahi saat ini telah mencapai tingkat banyak faksi besar. Su Fang dapat mendengar bahwa suasana hati Saudari Yu sedang buruk. Dia memikirkan cara untuk menghiburnya. Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Saudari Yu membawa Su Fang ke tempat terpencil. Ada sebuah kolam dan jembatan kecil di area terlarang istana bawah tanah. Terlihat bahwa hanya dia dan Master Sekte yang bisa datang ke sini. Ketika guru sedang menjalani kesengsaraannya, dunia dewa purba, dunia purba abadi, dan banyak faksi lainnya sedang menghadapi sekte ilahi. Ada berbagai macam konflik. Sebelum guru menjalani kesengsaraannya, dia menyegel saya dan lebih dari sepuluh ahli dari kesengsaraannya. Sekte ilahi di sini, di kedalaman dataran tinggi api merah. Mereka adalah tetua penjaga yang Anda lihat. Sekte Master telah melakukan banyak upaya. Jika kita ingin memperkuat sekte ilahi, hal pertama yang harus dilakukan guru adalah memulihkan kekuatannya. Yang kedua adalah meningkatkan kekuatan inti, yaitu menambah jumlah tetua penjaga. Itu sebabnya kami ingin menyelamatkan para ahli itu. Dari api penyucian Inferno sesegera mungkin, Doichi dan Kekaisaran Senyuan telah mengetahui bahwa sekte ilahi kita sedang dibangun kembali. Mereka telah mengirimkan sejumlah besar mata-mata untuk menyelidiki dunia kecil di sekitar dunia primordial abadi. Cepat atau lambat, mereka akan menemukan beberapa rahasia sekte ilahi. Pada saat itu, dua faksi dao benar pasti akan menyerang. Murid kuat Doichi yang tak terhitung jumlahnya dan kavaleri lapis baja Kekaisaran Senyuan akan meratakan dataran tinggi api merah. Akan ada jalannya. Seperti apa sebenarnya api penyucian Inferno itu? Menurut mata-mata dan informasi yang dikumpulkan dari segala arah, Doichi dan Kekaisaran Senyuan bekerja sama untuk membuat penjara di kedalaman api penyucian Inferno. Mereka memanfaatkan lingkungan berbahaya untuk membuat penjara. Seluruh penjara dibangun di tempat paling berbahaya di api penyucian Inferno. Api di sana tidak pernah padam. Ditambah dengan metode kedua faksi, aku khawatir ahli manapun yang memasuki tempat itu akan terbakar hidup-hidup. Lihatlah dataran tinggi api merah. Itu juga merupakan penghalang alami, namun tidak ada artinya jika dibandingkan dengan api penyucian Inferno. Tempat itu dipenuhi dengan api yang mengerikan sepanjang tahun. Bahkan artefak abadi tingkat raja biasa pun akan meleleh setelah sekian lama. Itu bisa melelekan artefak abadi tingkat raja. Mendengar ini, hati Sufang dipenuhi dengan keterkejutan. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan terkejut. Sebaliknya, dia terkejut. Saudari Yu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kenapa dia begitu terkejut? Setelah mengobrol sebentar, Sufang kembali ke istana bawah tanah untuk terus berkultivasi. Berdengung. Tiba-tiba, ada jimat rune di tubuhnya, serta auraro primordial unik miliknya. Dengan tergesa-gesa mengaktifkan jimat rune, suara gusi zen menyebar, Tuan, Anda telah kembali ke alam hutan. Saya baru saja mendengar bahwa kami telah secara kasar menentukan lokasi Anulus Giyok Ilahi Kedua. Kami masih dalam proses menentukan itu. Kita harus menjalankan misi rahasia setiap saat untuk merebut Anulus Giyok Ilahi. Bagus sekali. Gu si zen sangat efisien. Sufang berhenti berkultivasi, kali ini saya meninggalkan alam zuotian menuju alam kaisar manusia dan pecahan roda cerah kaisar manusia. Saya masih memikirkan bagaimana menjadi master alam. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi salah satunya selangkah lebih maju. Ada berita tentang Anulus Giyok Ilahi. Artefak Dao Sekte Roh memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknik budidaya. Lupakan saja, aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan Divine Jade Anulus terlebih dahulu, lalu meningkatkan kekuatanku. Lalu, aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan warisan alam kaisar manusia. Dalam kegembiraannya, dia pergi menemui penguasa lima racun, mengatakan bahwa dia memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan dan harus kembali ke alam hutan. Penguasa lima racun tidak menahannya karena Sekte Ilahi belum mulai bergerak melawan Doichi dan Kekaisaran Senyuan untuk saat ini.